Suai kecil tertawa terbahak-bahak hingga dia kehabisan nafas. Dia tahu hubungan antara kedua lelaki tua ini dan Muyu. Keduanya jelas adalah senior Muyu, tetapi ketika mereka memanggil Muyu sebagai junior, kedengarannya sangat canggung. Belum lagi, tuan lu seperti anak kecil, sesekali mencekik Yao Wuji. Adegan ini sangat lucu tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Pilmasters dan Arraymasters adalah dua ekstrim. Salah satunya secara terbuka diakui sebagai yang terkuat, namun karena kurangnya penerus, mereka dipandang rendah. Yang lain secara terbuka diakui sebagai yang terlemah, tetapi karena surga menentang efek Pil mereka, mereka dihormati. Sekarang setelah dua orang yang sangat berbeda ini bertemu, wajar jika terjadi perselisihan. Yao Wuji masih baik-baik saja, tidak peduli betapa dia meremehkan Arraymasters, dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Namun tuan lu berbeda, dia mempunyai pikiran yang satu arah. Sekarang Master sektanya dijebak oleh Master Pil, dia secara alami akan mengatakan apapun yang ingin dia katakan, tanpa keraguan apapun. Tuan lu cukup bersemangat, kepalanya terangkat 30%. Yao Wuji melihat sikap Tuan lu dan juga sangat marah. Pada saat ini, dia menatap Muyu dengan penuh harap, berharap mendapat jawaban positif dari Muyu. Muyu sakit kepala. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya di depan Muhao, tetapi dia tidak menyangka kedua lelaki tua ini akan memperjuangkan kehormatan sekte mereka. Jika bukan karena peringatannya, Tuan lu mungkin sudah membunuh Yao Wuji. Senior, aku penasaran dengan siapa tetua dari sekte Kuali Pil kami yang memiliki hubungan denganmu. Yao Wuji tahu bahwa Tuan lu masih memiliki niat membunuh terhadapnya, jadi untuk melindungi dirinya dan paman seniornya, dia masih ingin berjuang demi harapan. Dengan siapa senior memiliki hubungan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tuan lu berkata dengan acuh tak acuh. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Yao Wuji membalas. Apakah kamu ingin bertarung? Lu Xian Shi menyingsingkan lengan bajunya, dan percikan listrik biru berderak di tangannya. Yao Wuji dengan waspada melindungi Daois Yuande. Beraninya dia bertarung dengan Tuan lu. Dia sudah berada dalam kondisi yang menyedihkan akibat percikan listrik tadi, jadi dia segera berkata, seorang pria menggunakan mulutnya, bukan tinjunya. Tidak masalah, aku bukan seorang pria sejati. Pola formasi mengalir di ujung jari guru lu. Ancaman itu tidak disembunyikan sedikitpun. Senior, kamu harus membantu kami. Yao Wuji buru-buru menatap Mu Yu untuk meminta bantuan. Mu Yu tidak berdaya. Jika dia tidak mengungkapkan identitasnya, dia takut kedua orang ini tidak akan menyerah. Dia berdiri dan berkata, jangan bertengkar, kalian berdua. Ikutlah denganku. Ya, senior. Tuan lu berdiri dengan arogan. Yao Wuji melirik Muceng Hong saat dia menyulap energi rohnya, ingin membawa Daois Yuande bersamanya. Dia tidak merasa nyaman meninggalkan paman seniornya di sisi orang-orang dari arah sek. Baiklah, tinggalkan Daois Yuande di sini untuk saat ini. Saya ingin keduanya tidak terluka, apakah Anda mengerti? Mu Yu memandang Muceng Hong dengan penuh arti. Dia memahami Muceng Hong sebagai pribadi. Dia biasanya lembut dan sopan, dan sangat mudah bergaul. Namun, dia memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap arah sek. Saat itu, demi melindungi sekte arah, dia bahkan rela menyerahkan nyawanya. Sekarang master sektenya terluka, meskipun dia tampak tenang di permukaan, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Daois Yuande. Oleh karena itu, Mu Yu harus memperingatkan Muceng Hong untuk tidak membunuh Daois Yuande. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Muceng Hong saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Senior, jangan khawatir. Daois Yuande dan master sekte saya akan baik-baik saja. Semuanya akan menunggu sampai kebenaran terungkap. Niat membunuh di mata Muceng Hong tidak berkurang. Namun, dengan jaminannya, Mu Yu tahu bahwa Muceng Hong tidak akan melakukan apapun pada Daois Yuande. Mu Yu membawa Yao Huji dan Tuan Lu ke tepi sungai agak jauh. Suai kecil juga mengikuti mereka untuk ikut bersenang-senang. Ketika Mu Yu tidak bisa lagi melihat Mu Hao, dia memasang barisan kedap suara di sekitar mereka dan menarik keduanya ke dalam barisan. Senior, apakah kamu berencana membiarkan aku bertarung dengannya untuk menyelesaikan dendam kita? Petir di ujung jari Tuan Lu berderak. Ekspresi Yao Huji berubah saat dia buru-buru berkata, Senior, masalah ini. Baiklah, baiklah. Berhentilah memanggilku Senior. Itu membuatku merasa tidak nyaman. Lihatlah siapa aku. Mu Yu menghilangkan susunan ilusi di wajahnya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Ah, Mu Yu. Mulut Yao Huji terbuka lebar. Mata Tuan Lu juga terbuka lebar. Dia menjambak janggutnya dan hampir mencabutnya. Laki-laki-laki. Tuan Lu, saya Mu Yu. Apakah Anda lupa? Mu Yu mengingatkan. Ya, ya, Mu Yu. Tapi, ya Tuhan, apakah itu benar-benar kamu? Wajah Tuan Lu dipenuhi rasa tidak percaya. Terakhir kali mereka berpisah di kota Kingsui, Mu Yu hanya berada di tahap pemutusan roh. Sekarang, dia cukup kuat untuk bertarung dengan rias tahap kesengsaraan yang melewati Tuyumeng. Kecepatan peningkatan ini sangat mengerikan. Yao Huji juga sangat terkejut. Dia sudah lama tidak bertemu Mu Yu, tapi dia masih memiliki kesan mendalam pada Mu Yu. Tidak ada yang akan melupakan kejeniusan seperti itu. Bagaimanapun, Mu Yu adalah keponakan juniornya. Kalian berdua, aku minta maaf. Aku harus menyembunyikan identitasku darimu begitu lama. Mu Yu tersenyum tak berdaya. Tuan Lu bereaksi dengan cepat dan menatap Yao Huji dengan arogan. Dia berkata dengan arogan, Mu Yu, kamu harus menegakkan keadilan bagi kami. Pemimpin sekte terluka di tangan sekte Kualipil. Bagaimana kita bisa membiarkan masalah ini berhenti? Mu Yu adalah pemimpin sekte dari sekte Jimat Arai. Masalah ini belum diumumkan ke publik, tetapi ketika Tuan Lu melihat Mu Yu, sepertinya dia telah menemukan pendukung. Tuan Lu keduanya adalah bawahan Mu Yu. Sekarang Tuan Lu percaya bahwa Mu Yu pasti akan berdiri di sisi sekte Arai. Yao Huji juga segera berkata, Mu Yu, kamu juga tahu orang seperti apa paman bela diri Yuande itu. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Orang-orang dari sekte Arai selalu agresif. Kamu harus menilai mereka dengan benar. Yao Huji juga memperlakukan Mu Yu sebagai miliknya. Bagaimanapun, Mu Yu adalah murid kakak laki-laki Yao Huji, Deadwood Evergreen. Dia juga merupakan pemimpin sekte puncak bambu hijau dari sekte Kualipil. Orang tua yang menjaga pavilion adalah ayah mertua Deadwood Evergreen. Menurutnya, dengan adanya Mu Yu, orang-orang dari sekte Arai tidak akan berani sombong. Namun, Tuan Lu tidak menahan diri dan memarahi, Hakim. Sudah bagus kalau aku tidak menamparmu sampai mati. Anda masih berani mencari Mu Yu kami untuk menilai. Apakah Mu Yu seseorang yang bisa kamu hubungi? Dia adalah dermawan Anda. Anda tidak berlutut dan bersujud untuk berterima kasih padanya. Anda masih berani memanggilnya dengan namanya. Apakah kamu tidak tahu etika? Tuan Lu tidak begitu jelas tentang hubungan antara Mu Yu dan sekte Kualipil. Meskipun dunia luar selalu mengatakan bahwa Mu Yu adalah murid Jian Ying Chen Feng dan Deadwood Evergreen, semua orang dengan sengaja menghilangkan kata Deadwood Evergreen. Bagaimanapun, reputasi Jian Ying Chen Feng terlalu bagus. Sebagai perbandingan, Deadwood Evergreen tidak perlu disebutkan. Tuan Lu tidak memikirkan tentang hubungan antara Mu Yu dan sekte Kualipil. Namun, Mu Yu adalah pemimpin sekte sendiri. Tuan Lu jauh lebih pantang menyerah dalam hal ini. Mu Yu Mu, apakah Anda tahu siapa Mu Yu bagi sekte Pil Kauldron kami? Apakah kamu tahu hubungan antara paman bela diri Yuan De dan Mu Yu? Anda masih ingin mengambil tindakan terhadap paman bela diri Yuan De saya? Apakah menurut Anda Mu Yu akan membiarkan Anda sukses? Jawab Yao Hu Ji tak mau kalah. Memikirkan bagaimana dia disambar petir oleh Tuan Lu, dia masih sangat marah. Yao Hu Ji juga tidak mengetahui hubungan antara Mu Yu dan sekte Arai. Namun, dia tahu bahwa paman bela diri dan Mu Yu adalah teman meskipun perbedaan usia. Kakak seniornya Deadwood Evergreen dan Mu Yu sedekat ayah dan anak. Muridnya dan Mu Yu sedekat saudara. Ini cukup untuk menjelaskan banyak hal. Ya, apakah kamu sedang mencari kematian? Apa hebatnya sekte Pil Kauldron Anda? Mu Yu kita bisa mengalahkan pendeta Tuyumeng dengan tamparan. Siapa di Pil Kauldron sek Anda yang bisa melakukan itu? Tidak peduli apa, pencuri lamamu, Yuan De, hampir membunuh pemimpin sekte Ku. Aku benar-benar tidak mengerti mengapamu Yu ingin menyelamatkan pencuri tua Yuan De itu. Tuan Lu berkata dengan marah. Yao Hu Ji berkata dengan marah, kurang ajar. Siapa yang kamu sebut pencuri tua? Ku bilang Yuan De adalah pencuri tua. Ada apa? Tuan Lu berteriak dengan marah. Jangan melangkah terlalu jauh. Yao Hu Ji sudah lama marah dengan kata-kata guru Lu. Awalnya, karena dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia menahannya. Tapi sekarang Mu Yu ada di sampingnya, dia tidak perlu takut pada Tuan Lu. Suai kecil menyaksikan keduanya bertengkar dengan penuh minat dari samping. Dia mengeluarkan sebuah apel dan mengunyahnya. Dia sangat senang menjadi penonton. Mu Yu juga sakit kepala. Keduanya adalah orang yang lebih tua dan mereka bangga padanya. Dia tidak tahu siapa yang harus dibantu. Baiklah, Mu Yu yang kamu bicarakan itu bahkan belum mengatakan apapun. Kalian berdua bertengkar dengan sangat bahagia. Kata Mu Yu tak berdaya. Tuan Lu dan Yao Hu Ji saling melotot dan berkata serempak. Mu Yu, bagaimana kita akan menghadapi mereka? Lalu, keduanya berteriak bersamaan. Berurusan dengan kami. Dari mana rasa percaya dirimu berasal? Mengapa kamu meniruku? Mu Yu tidak bisa menahan tawa. Baiklah, baiklah. Ayo berhenti bertengkar. Senior, apakah kalian berdua atau kalian berdua? Semua orang di gunung ini sangat penting bagiku. Aku tidak akan berurusan dengan siapapun, mengerti. Setelah mengatakan ini, dia merasa sedikit aneh. Mengapa terdengar seperti dia mencoba membujuk dua anak tua untuk berhenti bertengkar? Dia jelas juniornya. Tuan Lu menyela, Mu Yu kami baik dan penyanyang. Kamu seharusnya merasa beruntung karena dia menyelamatkanmu. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Yao Hu Ji menjawab dengan dingin. Setelah beberapa saat, Yao Hu Ji menghela nafas dan berkata, Saya tidak menyangka Mu Yu memiliki kultivasi yang begitu kuat. Pahlawan memang datang dari masa muda. Jika kakak laki-laki saya mengetahui hal ini di dunia bawah, dia juga akan puas. N, Mu Yu tidak banyak bicara, tapi dia tidak akan membiarkan ayah Deadwood pergi ke dunia bawah. Kultivasi Mu Yu kita bisa mandiri. Apa hubungannya dengan kakak seniormu? Tuan Lu mengejek. Mu Yu berkata, Tuan Lu, kakak laki-laki Tuan Yao adalah Deadwood Evergreen. Dia adalah majikanku yang lain. Sama seperti ayahku, dia sangat penting bagiku. Tuan Lu membuka mulutnya dan menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia dengan cepat berkata, Maaf, saya tidak tahu. Tolong, Mu Yu, maafkan saya. Jika kamu tidak tahu, jangan bicara omong kosong. Jika Anda mengatakan sesuatu yang salah, Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. Yao Wu Ji memelototi Tuan Lu. Tuan Lu sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Tetapi pemimpin Sekte Suge dan Tuan Lu juga sangat penting bagi saya. Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka. Tuan Yao, Anda harus mengetahui hal ini. Kata Mu Yu. Apakah kamu mendengar itu? Tuan Lu segera membusungkan dadanya. Yao Wu Ji mendengus. 892. Mu Yu menggelengkan kepalanya, Jangan beritahu saudaraku dulu. Saat ini, aku adalah target perang salib semua orang. Kalian baru saja melihatnya, kekuatanku tidak bagus jadi aku tidak ingin dia salah paham denganku. Saat itu, anak konyol itu memujanya secara membabi buta. Mu Yu tidak ingin menghancurkan citra Mu Hao tentang dirinya. Meskipun dia tidak akan bisa menyembunyikannya di masa depan, setidaknya tidak sekarang. Tuan Lu segera berkata, Tidak ada yang baik atau buruk. Tidak peduli kamu menjadi apa, kamu tetap sekteku. Mu Yu kami. Orang lain mungkin berperang melawan Anda, tetapi Sekte Arai kami tidak akan melakukannya. Pemimpin Sekte pernah memberitahu kami semua bahwa apapun yang terjadi, kami akan mendukung keputusan Anda. Kata-kata Tuan Lu membuat Mu Yu sangat emosional. Setelah disalahpahami oleh para kultifator, dia hampir lupa bahwa dia memiliki seseorang dari Sekte Arai yang akan mendukungnya tanpa syarat. Yao Wu Ji terdiam beberapa saat dan berkata, Mu Yu, aku tidak ingin berbohong padamu. Karena Yumon, banyak orang yang menuding Sekte Kuali Pil kami. Kami semua tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Demi pohon mati, kami selalu percaya padamu. Tapi masih ada orang yang ingin menghapus namamu dari Pil Kau Drone Sek. Masalah ini. Kalian Sekte Kuali Pil semuanya munafik. Anda masih berani mengandalkan Mu Yu kami untuk membantu Anda. Anda menyelamatkan banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuan Lu berkata tanpa menahan diri. Yao Wu Ji tidak membantah kali ini. Itu si Deng Tian, kan? Mu Yu berkata dengan tenang. Yao Wu Ji menganggupkan kepalanya. Apa yang dikatakan Daoi Siundan? Pemimpin Sekte tidak setuju dengan masalah ini. Sebenarnya, orang yang paling keberatan adalah Paman Bela diri Yuande. Dia memarahi si Deng Tian dan bahkan mengatakan bahwa jika kamu ingin menghapus namamu, maka hapus dia juga. Kamu tidak perlu untuk mengenalinya sebagai Paman Bela dirimu lagi. Dia selalu menyalahkan dirinya sendiri karena tidak melindungi pohon mati itu. Karena itu, Bing Sui menyalahkan ayahnya dan mengambil tubuh pohon mati itu dan meninggalkan Sekte Pilkauldron. Paman Bela diri benar-benar merasa bersalah. Meskipun dia dan pohon mati itu bertengkar setiap kali mereka bertemu, Paman Bela diri tetap menyetujui pohon mati itu. Sekarang putrinya menyalahkannya, dia tidak memiliki kehidupan yang baik. Kali ini, saya benar-benar tidak tahu mengapa Marsial Paman melakukan hal seperti itu. Saya tidak tahu apa yang salah. Yao Wu Ji menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mu Yu tahu bahwa dengan amarah lelaki tua itu, dia pasti akan mengatakan kata-kata kasar untuk menyingkirkannya. Meski lelaki tua itu tidak pernah serius saat bertemu dengannya, dia selalu melindungi Deadwood saat dia di penjara. Itu lebih untuk menebus pemisahan Deadwood dan putrinya secara tidak sengaja. Adapun mengapa orang tua itu menyerang Suge Xiao Sheng, itu karena arai jiwa. Arai jiwa ilahi yang dikendalikan oleh istana tiga kali lipat tidak lengkap. Itu hanya bisa dikendalikan dari jarak dekat. Hari itu, wanita dari istana ketiga ada di dekatnya. Dia pasti telah memicu susunan jiwa dalam pikiran lelaki tua itu dan memerintahkannya untuk membunuh Suge Xiao Sheng. Ketika Sol Arai ditanamkan, Mu Yu juga bisa menebaknya. Mengingat kembali masa di 50 Millie Garden di selatan, Trifold Palace memerintahkan semua orang di tahap crossing kesengsaraan untuk pergi ke Trifold Palace. Pada saat itu, semua kultifator tahap crossing kesengsaraan di dunia kultifasi mungkin dikendalikan oleh Bai Jie dari istana tiga kali lipat. Jika Sol Arai tidak terpicu, orang tua itu akan tetap menjadi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Mu Yu yakin apa yang dikatakan Yao Wu Ji itu benar. Orang tua itu tidak bisa melindungi pohon mati, tapi dia ingin melindungi Mu Yu untuk menebus kesalahannya terhadap pohon mati. Saya tahu tentang ini. Ketika orang tua itu bangun, saya akan pergi ke Pil Kaldron Sek. Kata Mu Yu. Kamu masih pergi ke Pil Kaldron Sek. Mu Yu, itu tempat yang bermasalah. Kamu masih pergi. Tuan lu mau tidak mau bertanya. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan di Pil Kaldron Sek. Mu Yu tidak menjelaskan secara detail. Dia tidak tahu banyak tentang situasi Pil Kaldron Sekte, tapi tujuannya adalah susunan teleportasi kuno. Yao Wu Ji tidak mengatakan apapun. Melihat sikap Mu Yu, Tuan lu tidak keberatan, tapi dia tetap berkata, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Kalau tidak, aku tidak akan merasa nyaman. Pak Tua Lu, apa gunanya kamu pergi? Jika Sekte Pil Kaldron ingin menangkap orang, bukankah kultifasi Anda akan menjadi beban bagi kami? Kata Suai Kecil. Tuan lu memikirkan budidaya Mu Yu saat ini. Wajahnya menjadi sedikit merah, tapi dia masih berkata dengan serius, jika Sekte Pil Kaldron sedang mempermainkan dan benar-benar berkolusi dengan Yu Mon untuk membuat jebakan, aku bisa menutupi bagian belakang dan memberimu waktu untuk melarikan diri. Baiklah, Tuan lu, saya tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Semuanya akan menunggu sampai Master Sekte Suge dan Daois Yuan de bangun. Mu Yu menepuk bahu Tuan lu. Dia tahu bahwa Tuan lu berani mengatakan ini dan berani melakukannya. Dia jelas tidak bercanda. Mu Yu menyuruh mereka untuk tidak memperlihatkan diri mereka di depan. Mu Hao. Kemudian, dia menarik energi rohnya dan berjalan kembali. Sekte Pil Kaldron kami tidak berkolusi dengan Yu Mon, kata Yao Hu Ji dan mengikuti di belakang Mu Yu. Siapa tahu, Tuan lu dengan dingin mendengus dan juga mengikuti. Namun saat ini, Suai kecil yang berjalan di belakang tiba-tiba berseru, Mu Yu, tanganmu. Mu Yu berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa dengan tanganku? Dia mengulurkan pergelangan tangan kanannya dan tiba-tiba terkejut. Simbol abadi yang ekstrim muncul di sana. Bunyinya, 19. Aku lupa tentang ini. Mu Yu mengerutkan kening. Ketika dia membunuh Ye Fei Yan, dia sedang terburu-buru untuk menyelamatkan Daois Yuande dan yang lainnya. Jadi, dia tidak memperhatikan simbol abadi yang ekstrim. Sekarang simbol itu muncul di pergelangan tangan Mu Yu, itu berarti semua orang tahu bahwa Mu Yu telah mengalahkan makhluk abadi ekstrim ke-19, Ye Fei Yan. Apa? Mu Yu, kamu, kamu, kamu berhasil mencapai papan peringkat abadi ekstrim ke-19. Mulut Tuan Lu terbuka lebar. Kemudian, dia langsung bereaksi dan tertawa bahagia. Aku tahu itu. Mu Yu ku memiliki potensi yang luar biasa. Hanya masalah waktu sebelum dia mencapai sembilan besar, apalagi peringkat ke-19. Haha. Tuan Lu sangat bahagia seolah-olah dia adalah makhluk abadi ke-19. Tidak heran kalau dia begitu bahagia. Sejak papan peringkat abadi tertinggi dirilis, hanya ada satu perubahan dalam 20 dewa abadi teratas. Saat itulah siang nan berhasil mencapai posisi ke-9. Namun, kali ini, Master Sekte Master Lu yang merepotkan secara bertahap mengungkapkan bakatnya. Ini berarti bahwa Sekte Arai memiliki lebih banyak harapan untuk berkembang menjadi Sekte Arai Talismen di masa depan. Tempat ke-19. Yao Wu Ji juga menghirup udara dingin. Tentu saja, dia tahu apa artinya berada di 19 besar papan peringkat abadi tertinggi. Di antara murid-murid muda dari Pilkau Drone Sekte, tidak satupun dari mereka bahkan berada di posisi 50 besar, apalagi posisi ke-19. Mu Yu sekarang adalah pemimpin cabang dari Pilkau Drone Sekte. Agar Sekte Pilkau Drone dapat mencapai posisi ke-19 tidak bisa diremehkan. Untungnya, kita semua menentang saran si Deng Tian. Kalau tidak, ini akan menjadi kerugian besar. Yao Wu Ji berpikir dalam hati. Terlepas dari apakah itu Tuan Lu atau Yao Wu Ji, mereka berdua masih tidak tahu mengapa Istana Ketiga merilis papan peringkat abadi tertinggi. Namun, keberadaan papan peringkat abadi tertinggi mewakili kekuatan sebenarnya dari generasi muda dunia budidaya. Ini memang benar. Mu Yu, apakah kamu akan menghapus simbol keabadian tertinggi ini? Suai kecil bertanya. Menghapus. Bagaimana cara menghapusnya? Ini suatu kehormatan besar. Tuan Lu mau tidak mau bertanya. Yao Wu Ji dan Tuan Lu memiliki pemikiran yang sama. Mu Yu mengungkapkan niat membunuh yang menusuk. Tidak perlu melakukan itu. Biarkan saja. 20 teratas semuanya milik mereka. Aku akan membunuh mereka satu per satu. Dunia budidaya sedang gempar. Pil City berada di bawah yurisdiksi Pil Cauldron Sek. Kali ini, Sekte Pil Cauldron mengundang Suge Xiaosheng ke kota Pil untuk memeriksa formasi pertahanan kota. Mereka juga ingin membentuk formasi teleportasi antara Pil City dan Pil Cauldron Sek jika Yu Mon tiba-tiba menyerang. Sekte Pil Cauldron tidak lebih lemah dari delapan gerbang. Meskipun alkemis mereka lemah, ada banyak tetua kuat yang menjaga sekte tersebut. Itu adalah salah satu tempat teraman di dunia budidaya. Formasi teleportasi di Pil City terhubung ke Pil Cauldron Sek. Jika Yu Mon menyerang, semua orang di Pil City akan dapat melarikan diri ke Pil Cauldron Sek tepat pada waktunya. Ini adalah sesuatu yang dinantikan semua orang. Namun, tidak ada yang menyangka sesuatu akan terjadi di tengah jalan. Daois Yuan De dan Suge Xiaosheng, dua ahli terkenal di dunia budidaya, diserang oleh Yu Mon dalam perjalanan mereka ke sekte Pil Cauldron. Daois Yuan De berada di tahap melewati kesengsaraan. Tidak peduli betapa lemahnya para alkemisnya, dia tetaplah seorang senior di tahap melewati kesengsaraan. Suge Xiaosheng berada di surga kesembilan dari tahap kombinasi. Sebagai pemimpin sekte dari sekte Arai, semua orang akan memperlakukannya sebagai kultifator tahap melewati kesengsaraan. Namun, kedua ahli tahap melewati kesengsaraan ini disergap oleh Yu Mon di wilayah sekte Pil Cauldron. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Daois Yun dan memerintahkan semua orang di Pil Cauldron Sek untuk melacak kedua ahli ini. Mereka harus ditemukan bagaimanapun caranya. Namun, dua hari telah berlalu. Tidak hanya kedua ahli ini, bahkan Yao Hu Ji dan Master Arai yang dibawa Suge Xiaosheng telah menghilang tanpa jejak. Hal yang paling mengejutkan adalah setelah Yu Mon menyergap kedua ahli ini, dia melarikan diri tanpa jejak. Bahkan setelah Pil Cauldron Sek mencari ribuan mil di sekitar lokasi kejadian, mereka masih tidak dapat menemukan jejak Yu Mon. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah separuh mayatnya. Selain itu, tidak ada yang lain. Berita ini menyebabkan semua penggarap panik. Ini karena Yu Mon telah mencapai titik di mana dia bisa membunuh orang sesuka hatinya tanpa meninggalkan jejak apapun. Jika kedua penggarap tahap kesengsaraan ini tidak bisa menandingi Yu Mon, lalu bagaimana para penggarap lainnya bisa bertarung melawan Yu Mon. Namun, berita ini bukanlah satu-satunya hal yang mengguncang dunia budidaya. Hal yang paling mengejutkan adalah ada empat perubahan di 20 teratas papan peringkat abadi ekstrim. Papan peringkat abadi ekstrim yang tidak mengalami perubahan apapun selama dua tahun kini memiliki beberapa nama baru berturut-turut hanya dalam beberapa hari. Nama-nama baru tersebut adalah Keabadian ekstrim ke-19, Di Dalam Dirimu Keabadian ekstrim ke-17, Kedatangan Musim Dingin Pembunuh Bayangan Keabadian ekstrim ke-16, Xiaoran Keabadian ekstrim ke-12, Luosang 893 Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan belum pernah bisa masuk ke papan peringkat abadi tertinggi sebelumnya. Meskipun dia kuat, dia sudah berusia lebih dari 40 tahun dan tidak akan diakui oleh papan peringkat abadi tertinggi. Tapi kali ini, dia entah bagaimana memasuki papan peringkat abadi tertinggi. Adapun Xiaoran, yang selama ini tidak dikenal, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Dia bahkan lebih misterius dan tak terduga. Sudah ada tiga murid dewa sejati di 20 teratas papan peringkat abadi tertinggi. Namun yang aneh adalah Cheng Yan, yang seharusnya menjadi murid tertua, tidak ada di antara mereka. Ini membingungkan semua orang. Tiga orang masuk ke kuil bobrok di luar kota. Haha, saya kaya, saya kaya. Mata Taois Cubuku menyipit saat dia menghitung batu spiritualnya. Chu Siachi menghela nafas di samping. Dia telah kehilangan ketiga batu roh yang dia pertaruhkan, tetapi tuannya telah memenangkan seribu kali dari sembilan batu roh yang dia pertaruhkan. Tuan, aku seharusnya meminjamkanmu batu roh. Aku sangat menyesalinya. Chu Siachi menamparkan kepalanya dengan getir. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak mempercayaiku? Haha, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Tanpa tekat untuk mempertaruhkan segalanya dalam satu kesempatan, bagaimana Anda bisa menghasilkan banyak uang. Kamu masih muda. Belajarlah dengan baik dari saya. Taois Cubuku mengguncang batu roh di tasnya. Menurut konvensi, uang yang dimenangkan dari perjudian tidak perlu diserahkan kepada Chu Xiaoxing untuk diamankan. Wow, kakak Muyu benar-benar masuk 20 besar. Kakak Muyu sangat tampan, mata Chu Xiaoxing bersinar. Dia masih terlihat seperti seorang fanggel. Chu Siachi melihat kepapan peringkat abadi tertinggi dan berkata, tetapi guru, Xiaoran melompat keluar saat ini dan bahkan mendapat tempat ke-16. Bukankah ini terlalu berlebihan? Pendeta Tao Cubuku mengelus jenggotnya. Ya, Xiaoran melompat keluar. Itu berarti tua itu mengizinkannya keluar dan menimbulkan masalah. Tidak, aku tidak boleh kalah dari bajingan tua itu. Di mana muridku tercinta. Murid ada di sini. Chu Siachi buru-buru berdiri dengan ekspresi serius. Dapatkan tempat ke-15 untukku. Kamu harus berperingkat lebih tinggi dari bocah nakal itu dan membuat marah bajingan tua itu sampai mati. Kata Cubuku. Murid patuh. Kata Chu Siachi dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia membungkuh dan bertanya dengan lembut, Tuan, maukah Anda bertaruh lagi kali ini? Yang mulia, tentu saja. Kali ini, aku akan mempertaruhkan semua yang kumiliki. Cubuku mengguncang batu spiritual itu. Kalau begitu, bisakah saya menjadi pemegang saham? Chu Siachi bertanya dengan sungguh-sungguh. Apa yang akan Anda gunakan untuk berinvestasi? Bokongmu. Chu Buku melirik muridnya. Wajah Chu Siachi penuh dengan kesedihan. Dia mencari di seluruh tubuhnya tetapi tidak dapat menemukan satu pun batu roh. Dia sangat miskin sehingga dia bahkan tidak bisa menelepon. Tuan, pinjamkan saya seribu batu roh sebagai bentuk penyemangat, kata Chu Siachi dengan nada mengjilat. Siapa yang memintamu untuk tidak mempercayaiku saat itu? Tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Chu Buku mendengus. Chu Siachi memohon, Tetapi guru, jika Anda tidak meminjamkannya kepada saya, saya tidak akan berminat untuk bertarung. Jika saya tidak bisa menang, bukankah batu roh Anda akan sia-sia? Pendeta Tao Chu Buku menamparkan kepala Chu Siachi. Beraninya kamu mengancamku. Hentikan omong kosong itu. Jika kamu membuat batu rohku terbuang sia-sia, kamu akan tenggelam dalam kandang babi. Wajah Chu Siachi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Tuan, saya berjanji akan menempati posisi kelima belas. Chu Siachi tampak sedikit sedih, tapi kemudian dia menunjukkan senyuman lebar dan pindah ke sisi Chu Siachi. Adik perempuan, berikan sponsor pada kakak. Guru akan beroperasi di bawah meja kali ini. Aku pasti akan melakukan pembunuhan, oke? Kakak Muyu sangat tampan. Chu Siachi sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Chu Siachi. Kekuatan Yumon membayangi hati para penggarap. Semua orang di dunia kultifasi berada dalam bahaya. Semua orang takut mereka akan menjadi jiwa yang mati di bawah telapak tangan Yumon ketika mereka bangun. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan mereka sekarang adalah istana tiga kali lipat. Ini adalah satu-satunya pemikiran dan harapan dilubuk hati setiap kultifator. Istana tiga kali lipat. Istana dan istana batu diok berhiaskan berlian. Cahaya suci menyelimuti sosok yang tinggi dan mengesankan. Dia berdiri di sana seolah-olah dia adalah pusat dunia. Semua matahari, bulan, dan bintang berputar mengelilinginya. Seolah-olah pandangan sekilas darinya dapat menyebabkan dunia bergerak dan gunung-gunung runtuh. Ini adalah dewa baru yang telah menggulingkan Jian Ying dan Chen Feng di tiga benua. Bai Jie sangat menyukai perasaan ini. Dia suka mengendalikan segala sesuatu di tangannya dan membuat seluruh dunia memandangnya. Tapi hari ini, dia sangat marah. Orang-orang di istana berunsur tiga tampak sangat suci bahkan ketika mereka sedang marah. Semua orang berpikir bahwa kemarahan mereka adalah kemarahan yang benar dan pembantaian mereka adalah penghakiman yang benar. Ia marah karena sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai aturannya malah menjadi tidak beres. Tidak ada kabar dari lima utusan dewa. Suara Bai Jie seperti dewa di langit berbintang yang luas, bermartabat dan husuk. Sekelompok orang yang diselimuti cahaya putih berlutut di depannya. Mereka gemetar ketakutan dan tidak berani mengangkat kepala. Bagaimana dengan kekuatan jiwa mereka? Bai Jie terus bertanya. Tuanku, tidak ada kekuatan jiwa mereka yang kembali. Jawab pemimpin itu dengan gentar. Bagaimana dengan kekuatan jiwa Suge Xiaosheng dan Yuan de Daois? Bai Jie bertanya lagi. Tuan, situasinya sama. Dua utusan ilahi, Suge Xiaosheng dan Yuan de Daois seharusnya masih hidup. Mereka masih hidup. Kekuatan jiwa lebih dari seratus ribu orang di kota pasir timur belum kembali. Mungkinkah mereka masih hidup? Bai Jie bertanya dengan tegas. Tuan, mohon maafkan kami. Karena Muyu mengendalikan kekuatan yang tidak kita ketahui, itu bisa melahap kekuatan jiwa, jadi kita tidak bisa memastikannya. Orang yang berlutut itu menundukkan kepalanya. Kembalinya kekuatan jiwa menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah seseorang benar-benar mati atau tidak. Jika setitik cahaya pada loh batu hitam putih itu menghilang, berarti seseorang telah meninggal. Kekuatan jiwa orang itu harus kembali. Namun pada titik tertentu, kekuatan jiwa tidak bisa lagi digunakan untuk menentukan apakah seseorang sudah mati atau belum. Ini karena dimanapun Muyu berada, orang mati tidak akan pernah meninggalkan kekuatan jiwa apapun. Bai Jie memandangi istana sucinya, cahaya putih di matanya berkedip-kedip. Dia adalah pusat dari seluruh dunia kultivasi. Selama lebih dari 100 tahun, dunia kultivasi telah memuja Jian Ying Chen Feng sebagai dewa. Sekarang Jian Ying Chen Feng telah digulingkan olehnya dan dia telah menjadi dewa baru, dia secara alami ingin mendapatkan kembali kendali atas segalanya. Dia menciptakan kepanikan demi memulai perang, kemudian menggunakan kepanikan itu untuk membangun prestise, menjadi satu-satunya keyakinan semua petani. Sekarang, semua penggarap sedang menunggunya untuk menyelamatkan dunia budidaya dari api dan air. Rencana yang sempurna, tetapi karena murid Jian Ying Chen Feng, ada masalah. Tak hanya itu, ada juga beberapa orang yang keluar untuk ikut campur. Di mana Liunian, yang awalnya berada di peringkat 16, mendapat masalah. Bai Jie mendengus dingin. Tuan, Liunian dibunuh oleh pemuda bernama Xiaoran di tepi sungai Qi. Kekuatan jiwanya belum kembali. Seperti yang diharapkan, masih ada beberapa barang antik tua yang tersembunyi di surga ketiga. Mereka tidak bisa menahan diri lagi dan berencana untuk pindah. Bai Jie berdiri dan melangkah ke udara, menciptakan riak di udara. Seolah-olah sebuah gunung besar menginjak hati semua orang di bawah, menyebabkan mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Bai Jie bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya aku mengira membiarkan kelima orang itu hidup-hidup akan memungkinkan mereka memimpin Yu Meng memulai perang setelah kehilangan kendali. Sekarang, sepertinya itu adalah sebuah kesalahan. Jian Ying Chen Feng, aku tidak menyangka kamu masih punya tipuan. Orang-orang yang berlutut tidak berani menjawab. Mereka hanya bisa menuruti perintah dan tidak berhak memberikan saran apapun. Keheningan yang lama, seolah-olah 10.000 tahun telah berlalu, tetapi juga seolah-olah hanya terjadi sesaat. Kirim orang untuk menyingkirkan rintangan di papan peringkat abadi tertinggi. Sembilan dewasuan di papan peringkat abadi tertinggi sangat penting. Saya tidak ingin sembilan besar berada di luar kendali saya. Bai Jie maju selangkah dan menghilang. Sungai Air Besar adalah sungai lebar yang mengalir melalui kota Air Besar dan menyuburkan tanah kota Air Besar. Kota Sungai Ki hanyalah sebuah kota kecil yang terletak di daerah yang sangat terpencil. Tidak banyak penggarap di sini dan ini adalah kota yang sangat sederhana tempat manusia berkumpul. Tidak jauh dari kota Sungai Ki ada sebuah tebing bernama Windcliffe. Tingginya 3.000 meter dan orang dapat dengan jelas melihat seluruh pemandangan kota Sungai Ki dari sini. Ada batu observasi angin besar di puncak Windcliffe. Batu ini sangat aneh. Lebarnya 10 meter dan tinggi 10 meter, tapi jaraknya kurang dari setengah meter dari tanah. Dari jauh, sepertinya ia bisa tertiup angin kapan saja. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian biru sedang duduk di atas batu observasi angin. Dia sedang melihat kota Sungai Ki di kejauhan. Angin dingin meniup pakaiannya, membuatnya tampak bebas dan santai. Ada pedang panjang di belakangnya dengan sarungnya dimasukkan ke dalam batu. Labu anggur tergantung di gagang pedang, berkibar tertiup angin. Bagaimana kamu menemukanku? Pemuda berpakaian biru bertanya dengan acuh tak acuh. Pada titik tertentu, sosok lain muncul di batu pengintai. Liu Nian Nian meninggal di sini. Kata Cheng Yan acuh tak acuh. Dia seharusnya tidak muncul di kota Sungai Ki. Kalau tidak, aku tidak akan membunuhnya. Kata pemuda berpakaian biru. Orang yang membunuh Liu Nian Nian adalah Xiaoran. Kota Sungai Ki adalah kota yang sangat misterius. Hanya ada sedikit kota di dunia budidaya yang tidak memiliki pembudidaya. Kata Cheng Yan. Mengapa kamu mencariku? Xiaoran bertanya. Aku ingin bertemu tuanmu. Kata Cheng Yan. Xiaoran menggelengkan kepalanya. Tuhanku tidak ingin terlibat dalam perselisihan dunia kultifasi. Kamu membunuh Liu Nian Nian. Istana Sancong akan menyelidiki tempat ini. Tidak mungkin bagimu untuk menghindari hal ini. Kata Cheng Yan. Xiaoran memandang kota di kejauhan. Kamu benar. Tapi aku harus membunuhnya karena Liu Nian Nian mengincar kota ini. Kota tanpa penggarap. Siapapun akan tertarik. Kata Cheng Yan. Xiaoran mengangguk. Tapi aku penasaran tentang satu hal. Apa itu? Berapa tingkat kultifasimu yang telah dicapai? Cahaya pedang menyala di atas batu observasi angin dan menghilang dalam sekejap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah kamu mengerti sekarang? Cheng Yan bertanya. Pedang di belakang Xiaoran masih tertancap di batu. Labu anggur yang tergantung di gagang pedang bergoyang lembut. Seperti yang diharapkan dari Cheng Yan. Xiaoran mengangguk dan tersenyum. Kamu menyembunyikannya dengan baik. Semua orang meremehkanmu. Xiaoran berdiri. Tuanku menyuruhku menunggumu di sini. Dia bilang kamu datang untuk siang nan. 894 Sekte Arai, Aula Arai Muyu diam-diam telah membawa kelompok itu kembali ke Arai Sek. Semua orang mengira hanya delapan gerbang dan beberapa sekte lainnya yang merupakan tempat teraman di dunia budidaya. Namun kenyataannya, tempat teraman di dunia kultifasi adalah sekte Arai. Dengan Arai Hall dan Arai Runestone, bahkan dunia putih pun tidak akan bisa masuk. Mereka sudah kembali ke Arai Sek selama tujuh hari. Bahkan orang-orang dari sekte Arai tidak mengetahui hal ini. Semua murid sekte Arai, termasuk master sebelumnya, mengira bahwa kepala sekte mereka telah terbunuh. Saat ini, mereka diliputi kesedihan dan kemarahan. Tapi mereka tidak tahu bahwa kepala sekte mereka sudah berada di Arai Hall. Muyu dan yang lainnya telah mendengar tentang situasi saat ini di dunia kultifasi dari para murid fraksi Arai. Karena kematian Daois Yuan De dan Sugis Yao Sheng di tangan klan Iblis Yu Meng, seluruh dunia kultifasi berada dalam keadaan panik. Yao Wuji selalu ingin sekali memberitahu Daois Yun dan tentang hal ini. Tapi Muyu tidak setuju. Sebab, hal ini sangat sulit dijelaskan. Mereka harus menunggu mereka berdua bangun sebelum membuat rencana apapun. Muyu telah diatur untuk berkultifasi di tingkat lain dari Arai Hall. Oleh karena itu, Muyu tidak memerlukan susunan ilusi untuk menyamar. Beberapa hari ini, Muyu merasa tidak nyaman. Sejak dia kembali ke Arai Hall, dia merasakan ada energi aneh di Arai Hall yang menolaknya. Dia yakin jika bukan karena keberadaan Yin dan yang ditubuhnya, Arai Hall tidak akan membiarkannya mendekat. Tapi apa yang terjadi? Mengapa Arai Hall menolaknya? Sugis Yao Sheng masih pingsan. Daois Yuan De akhirnya membuka matanya. Paman senior, kamu sudah bangun. Yao Wuji sangat terkejut. Daois Yuan De memegangi kepalanya. Dia mengalami sakit kepala yang hebat. Hari itu, Muyu bertempur dalam pikirannya untuk menghapus Arai Jiwa Dewa. Hal ini menyebabkan kepalanya terluka parah. Aku bukan seorang pengecut. Aku bukan seorang pengecut. Setelah Daois Yuan De bangun, dia tampak linglung. Dia hanya bisa mengulangi kalimat ini. Paman senior, saya Yao Wuji. Yao Wuji kaget. Dia buru-buru memeriksa denyut nadi Daois Yuan De. Namun, dia menemukan bahwa tubuh Daois Yuan De baik-baik saja. Hanya luka di kepalanya yang belum sembuh. Saya bukan seorang pengecut. Daois Yuan De sepenuhnya mengabaikan Yao Wuji. Ketika Tuan Lu melihat penganut Tau Yuan De, dia sangat marah dan berkata dengan marah, jangan berpikir bahwa kamu bisa menghapus hutang dengan berpura-pura gila. Aku memperingatkanmu, aku tidak akan pernah melepaskanmu karena mencoba membunuhku. Sekte Master. Muyu berkata, dia memang kehilangan ingatannya. Bai Jie tidak hanya menyiapkan susunan jiwa-dewa dalam pikiran Daois Yuan De, dia juga menyiapkan teknik susunan yang unik. Saat itu, ketika Daois Yuan De ingin memberitahu Muyu lokasi istana tiga kali lipat, dia akan melupakan segalanya. Muyu menghapus susunan yang dipasang oleh istana tiga kali lipat pada tubuh Daois Yuan De, tetapi itu juga menyebabkan cedera serius pada kepala Daois Yuan De. Yao Wuji dengan hati-hati memeriksa luka di kepala Daois Yuan De, ekspresinya menjadi semakin serius, saya tidak dapat menyembuhkan luka ini. Muyu juga tidak berdaya. Cedera otak adalah yang paling sulit disembuhkan. Istirahatlah dulu. Master kedokteran, jagalah dia dengan baik. Muyu dan Suai Kecil berjalan keluar dan sampai ke sisi lain aulah susunan. Jangan lihat aku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Suai Kecil mengulurkan tangannya. Muyu mengerutkan kening. Dia awalnya ingin menunggu Daois Yuan De bangun dan mencari tahu darinya berapa banyak ahli crossing calamity stage yang ada di dunia budidaya. Dengan cara ini, dia bisa menyelesaikan masalah masa depan satu persatu dan mencegah para penggarap crossing calamity stage ini menjadi preman istana tiga kali lipat di masa depan. Namun tampaknya, keadaan masih di luar kendali. Suai Kecil, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Pemulihan ingatan orang tua itu sangatlah penting bagi kami. Kita harus membiarkan para penggarap crossing calamity stage itu melepaskan diri dari kendali istana tiga kali lipat. Muyu berkata dengan serius. Jika aku punya cara, aku akan mengingat semuanya sendiri. Aku tidak akan memiliki banyak kenangan sekarang. Siau Suai bisa menyembuhkan banyak luka dan mengatasi masalah banyak orang, tapi dia tidak berdaya dalam memulihkan ingatannya. Ini karena pikirannya selalu linglung. Kadang-kadang, dia mengingat beberapa hal dari masa lalu, dan sisa pikirannya dipenuhi oleh makanan. Tuan Lu berjalan mendekat dengan wajah penuh amarah dan berkata, Muyu, apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Dialah yang hampir membunuh pemimpin sekte. Dia dikendalikan oleh seseorang. Membunuh master sekte bukanlah niatnya. Jawab Muyu. Muyu melirik Tuan Lu dan melanjutkan, sama seperti ketika kamu dikendalikan oleh Zhou Jinglin, bukankah kamu masih ingin membunuhku? Saya. Wajah Tuan Lu langsung memerah. Arai jiwa ilahi juga digunakan padanya. Saat itu, dia hampir membunuh Muyu. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa sedikit malu. Itu, itu, Muyu, kamu tidak menyalahkanku, kan? Muyu berkata, aku tidak akan menyalahkanmu, jadi aku tidak akan menyalahkan Taoise Yuande. Lukanya bahkan lebih serius daripada lukamu. Tuan Lu dengan canggung menarik janggutnya dan kemudian bertanya, lalu apa rencanamu selanjutnya? Biarkan dia kembali ke Pil Kauldron Sek begitu saja. Muyu menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa kembali. Dia akan berada dalam bahaya jika kembali. Orang yang mengendalikannya tidak akan melepaskannya. Sebaiknya Yumon tidak melepaskannya. Tuan Lu mengertakan gigi dan berkata, dia masih percaya bahwa Taoise Yuan didikendalikan oleh Yumon. Muyu memandang Tuan Lu dan bertanya, apakah kamu percaya padaku? Tuan Lu mengangguk tanpa ragu-ragu. Tentu saja aku percaya padamu. Tanpamu, aku sudah kehilangan nyawaku sejak lama. Muyu terdiam sejenak dan berkata, jangan terburu-buru menjawab. Ketika Master Sekte bangun, aku akan menceritakan semuanya padamu. Pada saat itu, kamu dapat memutuskan apakah akan percaya padaku atau tidak. Tuan Lu melihat bahwa Muyu sepertinya memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan dan membingungkan. Namun, dia masih tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Muyu. Di matanya, tidak peduli apa yang dikatakan Master Sekte dari Sekte Jimat Formasi, dia tidak akan meragukannya. Suge Xiao Sheng juga bangun pada hari kedua setelah Yuan didaois bangun. Dia menderita cedera fatal. Jika bukan karena domain abadi Raja Iblis Luan Feng yang dengan kuat bertahan selama jangka waktu tertentu dan mengulur waktu bagi Muyu untuk menyelamatkan hidupnya, kemungkinan besar dia sudah mati sekarang. Suge Xiao Sheng sangat terkejut saat mengetahui bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Muyu. Dia selalu berpikir bahwa masih ada waktu lama sebelum Muyu kembali memimpin Sekte Jimat Formasi. Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya dalam tiga tahun, Master Sektenya telah mencapai level yang begitu kuat. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Master Sekte. Suge Xiao Sheng melihat daois Yuan dida dan Yao Huji tidak ada dan hendak membungkuk. Namun, Muyu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu, Master Sekte. Panggil saja aku Muyu. Muyu tidak menyukai etiket dunia sekuler. Dia selalu menghormati orang tua yang baik padanya. Bahkan jika itu adalah hubungan bawahan, dia tidak akan mempedulikannya. Suge Xiao Sheng mengetahui karakter Muyu dan tidak menolak. Dia hanya bertanya dengan ragu, Muyu, mengapa daois Yuan dida? Tuan Lu dan Muyu juga menantikan untuk bertemu kalian semua. Mereka menunggu penjelasan Muyu. Mereka tidak mengerti mengapa Muyu ingin melindungi daois Yuan dida. Jika bukan karena Muyu menghentikan mereka, taois Yuan dida dan Yao Huji akan dibunuh oleh Tuan Lu dan Mu Cheng Hong. Muyu merenung sejenak, tatapannya menyapu wajah ketiga orang itu. Lalu, dia berkata, semua orang di dunia kultivasi mengatakan bahwa saya memiliki kekuatan Yumon. Pernahkah kalian mendengarnya? Suge Xiao Sheng dan Tuan Lu saling berpandangan. Selama kurun waktu ini, masalah ini telah menyebar kemana-mana di dunia kultivasi. Karena ini terkait dengan Master Sekte mereka, mereka tentu saja menganggapnya sangat penting. Namun, karena mereka tidak dapat menemukan jejak Muyu dalam beberapa tahun terakhir, mereka tidak berani mengkonfirmasi masalah ini. Kalau begitu, Muyu, mungkinkah kamu benar-benar, Tuan Lu mau tidak mau berbicara terlebih dahulu? Muyu mengangguk. Cabang itu memanjang dari tangannya. Daun hijau lembut bergetar ringan. Tuan Lu membuka mulutnya. Meski dia sudah siap, perasangkanya terhadap Yumon terlalu dalam. Ketika dia melihat cabang di tangan Muyu, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Di mata banyak orang yang membudidayakan diri, Yumon tidak bisa dimaafkan. Manusia yang memiliki kekuatan Yumon juga harus dibenci. Jadi jika kalian tidak percaya padaku dan tidak ingin seseorang dengan kekuatan Yumon menjadi Master Sekte kalian, aku tidak akan mengatakan apapun. Saya juga akan menyerahkan posisi Master Sekte. Kata Muyu dengan tenang. Dia bukanlah seseorang yang enggan meninggalkan kekuasaan. Ketika dia menjadi Master Sekte dari Sekte Mesin-Mesin Terbang, itu hanya untuk menyelamatkan Sekte Mesin-Mesin Terbang dan memperjuangkan Yin dan Yang dengan Master Sekte Mesin-Mesin Terbang, Chang Tian Cheng. Master Sekte ini sebenarnya hanyalah sebuah gelar. Dia jarang mencampuri urusan Arai Glipsek. Suge Xiao Sheng terdiam beberapa saat. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Muyu, sebenarnya kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepada kami. Anda adalah Master Sekte dari Sekte Mesin Terbang Arai. Anda mengendalikan Yin dan Yang dari kekacauan. Anda dapat membuat kami semua Master Arai dan Master Gliptun Duk kepada Anda. Cukup. Tapi aku tidak ingin menggunakan metode ini untuk membuatmu tidak tahu apa-apa, kata Muyu. Suge Xiao Sheng menggelengkan kepalanya. Kamu salah paham. Maksudku adalah tidak peduli kekuatan apa yang kamu miliki, apakah kamu berhubungan dengan Yumon atau Ras Iblis, Patriark Sekte Formasi Surgawi menaruh harapannya padamu karena dia percaya padamu. Saya percaya pada penilaian Patriark, jadi saya juga percaya pada Anda. Tuan Lu juga menganggup dan berkata, saya melakukan kesalahan saat itu. Saya seharusnya dieksekusi sesuai dengan aturan Sekte. Anda memaafkan saya, jadi hidup saya adalah milik Anda. Meskipun aku membenci Yumon, aku tahu kamu berbeda. Aku tidak punya alasan untuk tidak mempercayai mu. Mu Cheng Hong tersenyum. Aku percaya padamu karena kamu percaya padaku saat itu. Dia adalah mata-mata yang dikirim oleh Sekte Glip, tapi Muyu percaya padanya dan menyelamatkannya. Dia selalu mengingat kebaikan ini. Muyu memandang mereka bertiga dan merasa tersentuh. Di arah Glipsek, hanya mereka bertiga yang mengetahui identitas aslinya. Yang lain hanya tahu bahwa Master Sekte mereka adalah seseorang bernama Feng Mu. Mereka tidak mengetahui hubungan antara Feng Mu dan Muyu. Ketiganya adalah orang-orang yang dipercaya oleh Muyu, dan dia sangat yakin akan hal ini. Namun, apa yang sebenarnya ingin dikatakan Muyu adalah kebenaran tentang istana tiga kali lipat. Jika aku mengatakan bahwa tujuan keberadaanku adalah untuk melawan istana tiga kali lipat, apakah kamu percaya padaku? 895 Muyu memikirkannya lagi dan lagi. Kekuatannya sendiri masih terlalu kecil. Karena dia adalah Master Sekte dari gerbang mesin terbang formasi, dia harus menggunakan identitas ini untuk keuntungannya. Istana tiga kali lipat adalah raksasa, dan akan sangat sulit untuk menghadapinya sendirian. Muyu membutuhkan orang-orang yang bisa dia percayai untuk membantunya. Dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Suge Xiaosheng dan yang lainnya. Jika mereka tidak mau percaya, maka Muyu tidak akan memaksakannya. Jalan menuju istana tiga kali lipat sudah sangat sulit, jadi Muyu siap menghadapi kesalahpahaman apapun. Suge Xiaosheng dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Mereka bisa menerima kenyataan bahwa Muyu memiliki kemampuan yumon, tapi bagaimana mereka bisa melawan istana tiga kali lipat dan melawan umat manusia? Suasana seolah membeku dalam sekejap. Tidak ada yang berani bersuara. Jika mereka berperang melawan istana tiga kali lipat, maka mereka akan dibenci oleh seluruh dunia kultivasi. Suge Xiaosheng adalah orang pertama yang memecah keheningan, bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Muyu memandang Suge Xiaosheng dan perlahan berkata, istana tiga kali lipat berkolusi dengan yumon. Ketiganya semakin terkejut setelah mendengar ini. Saat yumon bertindak sembarangan, istana tiga kali lipat bisa memimpin umat manusia untuk mengalahkan yumon. Itu adalah harapan seluruh dunia kultivasi dan keyakinan semua kultivator. Mengapa Muyu mengucapkan kata-kata tercelah seperti itu? Wajah Tuan Lu agak gelisah. Matanya berkedip lama sebelum dia berbicara, Muyu, kamu bukanlah seseorang yang berbicara tanpa berpikir. Aku akan melakukan apapun untukmu, tetapi mengenai kolusi antara istana tiga kali lipat dan yumon, apakah ada kesalahpahaman? Mu Chenghong mengerutkan kening dan berkata, mempertanyakan istana tiga kali lipat adalah langkah yang sangat berbahaya. Kemungkinan besar gerbang mesin terbang formasi kita akan menyebabkan kutukan abadi. Zuge Xiao Sheng memandang Muyu, dan wajahnya yang pucat menjadi semakin kuyuh. Dia berkata, Anda tidak bisa mengatakan hal-hal yang meragukan Sanchong. Muyu tahu bahwa mereka akan bereaksi seperti ini. Istana tiga kali lipat telah menciptakan kepanikan sehingga semua kultivator akan memperlakukan mereka sebagai penyelamat dan menunggu untuk diselamatkan. Prestise tertinggi dari istana tiga kali lipat sudah tertanam kuat di benak setiap orang. Pada saat ini, jika ada yang berani mempertanyakan istana tiga kali lipat dan ingin menggulingkannya, mereka pasti akan dikutuk oleh semua orang. Jika bukan karena Zuge Xiao Sheng, Lusianshi dan Muyu adalah orang-orang yang sangat dipercaya, dia tidak akan mengucapkan kata-kata ini. Jika ada orang lain yang mendengar Muyu mengucapkan kata-kata ini, mereka akan memperlakukan Muyu sebagai mata-mata yang dikirim oleh Yu Mon dan mencelah dia. Muyu melanjutkan, Pemimpin Sekte, bukankah formasi senior Dao Surgawi memberitahumu apa sifat dari tiga istana itu? Zuge Xiao Sheng menggelengkan kepalanya. Leluhur tidak memberitahuku lebih banyak tentang istana tiga kali lipat secara detail. Muyu sedikit kecewa. Dia berpikir formasi Surgawi Dao akan memberitahu Zuge Xiao Sheng hal ini karena setelah kecelakaan ayah kayu mati, penjara abadi menghubungkan pikiran semua penjaga bersama-sama. Formasi Surgawi Dao seharusnya melihat skema Bai Jie. Lusianshi berkata dengan lugas, Taois Yuande pasti tersihir oleh Yu Mon. Muyu menggelengkan kepalanya. Jika Yu Mon bahkan bisa mengendalikan Taois Yuande yang berada di tahap melewati kesengsaraan, lalu apakah menurut Anda kultifator lain bisa terhindar? Saya khawatir umat manusia telah dikalahkan oleh Yu Mon. Lusianshi ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia tidak bisa menemukan alasan untuk membantah. Tidak peduli betapa lemahnya seorang kultifator tahap melewati kesengsaraan Yuande, dia masih berdiri di puncak dunia kultifasi. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan seorang kultifator Unity Stage biasa. Bahkan jika orang seperti ini dapat dikendalikan oleh Yu Mon, maka seluruh dunia kultifasi tidak akan mampu menghentikan Yu Mon. Kalau begitu, Taois Yuande adalah. Suge Xiao Sheng bertanya. Taois Yuande dikendalikan oleh tiga istana. Mu Yu perlahan berkata. Semua orang terkejut. Tiga istana dikendalikan oleh Taois Yuande. Ini terlalu tidak terbayangkan. Kalau begitu maksudmu ketiga istana ingin membunuhku? Suge Xiao Sheng teringat cahaya putih yang menyala ketika Taois Yuande ingin membunuhnya. Meskipun formasi surgawi Dao tidak memberitahunya situasi spesifik dari tiga istana, dia pernah menyebutkan bahwa orang dengan cahaya putih berasal dari tiga istana sehingga dia tidak bisa tenang. Tidak mungkin, ketiga istana tidak ingin membunuh Master Sekte. Master Sekte sekarang menjadi tokoh penting di dunia budidaya. Lu Xian Shi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Yu Mon meningkatkan status Master Arai. Seluruh Sekte Arai menjadi tanah suci lainnya di mata dunia kultifasi dan Suge Xiao Sheng menjadi orang yang dihormati oleh semua kultifator. Master Sekte, ketika kamu memperbaiki barisan pertahanan kota di masa lalu, apakah kamu tidak menemukan sesuatu yang salah? Mu Yu bertanya. Suge Xiao Sheng ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, susunan pertahanan setiap kota kehilangan sebagian dari pola susunannya, menyebabkan kota tersebut tidak dapat mendistribusikan serangan dari luar susunan secara merata ke setiap sudut kota. Awalnya saya mengira itu disebabkan oleh kerusakan, tetapi kemudian saya tidak sengaja mengetahuinya. Secara tidak sengaja mengetahui bahwa itu disabotase oleh seseorang. Mu Yu menyelesaikannya untuknya. Suge Xiao Sheng mengangguk tapi kemudian tatapannya sedikit berubah. Dia memikirkan legenda pembantaian di kota Dong Xia dan kemudian tentang kemampuan Mu Yu mengendalikan kayu dan menatap Mu Yu dengan kaget. Mu Yu, kamu tidak melakukan ini, kan? Susunan pertahanan adalah susunan yang sangat kuat yang menyatu dengan kekuatan alam. Satu-satunya orang di sekte susunan yang dapat menggunakan kekuatan alam untuk mengatur susunan adalah Suge Xiao Sheng tetapi Suge Xiao Sheng percaya bahwa Mu Yu juga mengetahui kekuatan alam. Kalau begitu, Mu Yu pasti salah satu orang yang tahu cara menghancurkan barisan pertahanan. Suai kecil mengomel tanpa menahan diri, Hei, dasar orang tua bodoh. Anda mencurigai kami. Mu Yu dan Yu Mon bertarung sampai mati dan kamu malah mencurigai Mu Yu. Anda benar-benar tidak tahu berterima kasih. Bukan itu maksudku. Hanya saja tidak banyak orang yang bisa menghancurkan barisan pertahanan. Suge Xiao Sheng memandang Suai kecil dengan canggung. Dia tahu bahwa Suai kecil memiliki hubungan dekat dengan Mu Yu. Dia adalah ketua sekte dari fraksi Arai, tapi dia dimarahi oleh seorang anak kecil yang sepertinya baru berusia tiga atau empat tahun. Mu Yu melanjutkan, hal semacam ini dilakukan oleh Istana Tiga Kali Lipat. Apakah kamu percaya padaku atau tidak? Aku tidak peduli. Tapi aku merasa ada kebutuhan untuk memberitahumu bahwa kamu setidaknya harus waspada terhadap Tiga Kali Lipat. Istana. Mu Yu merasa tidak berdaya. Dia tahu terlalu sulit meyakinkan orang lain. Raja Iblis Kera Putih mengatakan bahwa Istana Tiga Kali Lipat selalu berfungsi demi kepentingan umat manusia. Namun pada generasi dunia putih, ia tidak menjadi manusia atau hantu. Itu sangat menjijikan. Hal ini terkait dengan Istana Tiga Kali Lipat. Ini adalah sesuatu yang membalikkan pemahaman semua orang. Tuan Lu masih belum bisa menerimanya. Suasana menjadi canggung kembali. Tidak ada yang mengatakan apapun. Namun, Suge Xiaosheng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia diam-diam mengeluarkan Leon Tin Gyok yang sangat indah. Itu bersinar dan memiliki riak formasi yang sangat kuat. Ada juga aura familiar yang dirasakan Mu Yu. Suge Xiaosheng dengan ragu-ragu memandang Mu Yu dan berkata, Pemimpin Sekte, sebelum leluhur meninggal, dia berkata bahwa jika suatu hari Anda memiliki ide berbahaya atau melakukan sesuatu yang tidak dipahami orang lain atau bahkan membahayakan Sekte, saya harus keluarkan Leon Tin Gyok ini dan dia akan menyelesaikan semua masalah. Mu Yu terkejut. Dia tidak tahu bahwa formasi surgawi Dao telah meninggalkan tipuan seperti itu untuk Suge Xiaosheng. Selesaikan semua masalah. Pemimpin Sekte, apakah leluhur ingin mencopot Mu Yu dari posisi pemimpin Sekte? Tuan Lu terkejut dan dengan cepat berkata, Pemimpin Sekte, sebelum masalahnya jelas, kamu tidak bisa melakukan ini. Mu Yu adalah harapan dari formasi mesin-mesin terbang kami. Suge Xiaosheng dengan sungguh-sungguh berkata kepada Guru Lu, saya tidak tahu perintah apa yang ditinggalkan oleh leluhur, tetapi dia mengetahui semua misteri langit. Saya akan mempercayai setiap perintahnya tanpa syarat. Bukannya aku tidak mempercayai Mu Yu, tapi aku harus memikirkan masa depan Sekte kita. Suge Xiaosheng ragu-ragu sejenak sebelum membujuk, Pemimpin Sekte, saya tidak ingin menyinggung perasaan Anda atau menggunakan perintah leluhur untuk mengancam Anda. Anda adalah pemimpin Sekte pertama dari Sekte Mesin Terbang Formasi dalam ribuan tahun. Anda dapat membawa kemuliaan ke Sekte kami dan menjadikannya salah satu dari sembilan Sekte lagi. Liontin Diok leluhur adalah benda yang paling tidak ingin saya gunakan. Saya akan mendukung apapun yang Anda lakukan, tetapi hal ini terlalu tidak terbayangkan. Aku tidak bisa. Pemimpin Sekte dari Sekte Mesin Terbang Formasi berbeda dari delapan Sekte lainnya. Delapan Sekte dapat langsung memilih pemimpin Sekte, tetapi pemimpin Sekte dari Sekte Mesin Terbang Formasi harus dikenali oleh Yin dan Yang dari Kekacauan. Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang berhasil. Mu Yu adalah orang pertama yang menjadi pemimpin Sekte dari Sekte Mesin-Mesin Terbang. Dia juga merupakan kunci masa depan Sekte tersebut. Oleh karena itu, Zuge Xiaosheng tidak ingin Mu Yu kehilangan posisi pemimpin Sekte. Namun, sebagai pemimpin Sekte dari Sekte Mesin Terbang Formasi, dia harus mempertimbangkan masa depan Sekte tersebut. Saat itu, karena tidak ada bakat di Sekte Mesin-Mesin Terbang, mata-mata dari Sekte Mesin-Mesin Terbang telah menyelinap masuk. Dia telah mempelajari pelajarannya. Pada tahun-tahun ketika Mu Yu tidak ada, dia telah bekerja keras untuk membangun kembali formasi Mesin-Mesin Terbang. Seluruh formasi Mesin Terbang Sekte telah mengambil tampilan baru. Sekarang, karena kemunculan Yu Mon, formasi Mesin Terbang Sekte mulai dihargai oleh dunia budidaya. Posisi formasi Mesin Terbang Sekte secara samar-samar sebanding dengan delapan Sekte. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang membahagiakan. Sekte Mesin-Mesin Terbang dapat mengandalkan Yu Mon untuk bangkit dan mengembalikan kejayaan Sekte Mesin-Mesin Terbang. Namun, sebagai pemimpin Sekte dari formasi Mesin-Mesin Terbang, Mu Yu telah mengatakan sesuatu yang mengejutkan seperti melawan tiga istana. Jika Zuge Xiaosheng memilih untuk percaya pada Mu Yu, itu berarti formasi Mesin-Mesin Terbang harus melawan dunia budidaya. Mustahil bagi mereka untuk bangkit. Zuge Xiaosheng ingin formasi Mesin-Mesin Terbang berkembang. Mu Yu mengendalikan Yin Dan yang dalam kekacauan dan sangat berbakat. Dalam beberapa tahun lagi, Mu Yu pasti akan membawa formasi Glipsek menuju kejayaan. Ini adalah sesuatu yang selalu ingin dilihat oleh Zuge Xiaosheng. Dia tidak ingin Mu Yu kehilangan posisinya sebagai pemimpin Sekte karena sepotong batu Giyok dari formasi Mesin-Mesin Terbang. Mu Yu melihat batu Giyok di tangan Zuge Xiaosheng dan tiba-tiba berkata, gunakan batu Giyok ini. Zuge Xiaosheng berhenti sejenak dan buru-buru berkata, pemimpin Sekte, bukan itu yang saya maksud. Anda harus memahami kekuatan Patriark. Bahkan jika dia tidak ada lagi, dia masih memiliki kekuatan untuk mengendalikan segalanya. Giyok ini mungkin membuat Anda. Kalian tahu kalau aku mempunyai aulah formasi dan batu Mesin Terbang Formasi. Aku bisa membuat kalian semua tidak bisa menolaknya kan? Energi hitam dan putih muncul di tangan Mu Yu. Inilah energi Yin dan Yang. Saat Yin dan Yang muncul, baik Zuge Xiaosheng dan guru lu merasakan rasa kagum yang tak terkendali muncul dari lubuk hati mereka. Rune formasi di tubuh mereka juga berubah seiring dengan aliran Yin dan Yang. Bahkan seluruh aulah formasi mulai memancarkan aura yang agum dan agung. Yin dan Yang mengendalikan aulah formasi. Formasi aulah formasi mencakup seluruh Sekte Formasi. Selama Master Arai atau Master Jimat berada dalam formasi, mereka akan dikendalikan oleh Mu Yu. Zuge Xiaosheng merasa kekuatan spiritual yang mengalir di tubuhnya sedang ditekan. Dia tidak bisa menggunakan formasi apapun, dan dia bahkan tidak bisa mengendalikan Leon Tin Giok di tangannya. Saya bisa mengendalikan semua orang di Sekte Formasi, tapi saya tidak mau karena saya menghargai pendapat Anda. Mu Yu berkata dengan lembut. Aura Yin dan Yang dari Yin dan Yang menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Zuge Xiaosheng dan yang lainnya tampak lega. Perasaan berat di hati mereka telah hilang. Suai kecil terus memarahi, orang tua pemarah. Tahukah kamu berapa harga yang harus dibayar Mu Yu untuk menyelamatkanmu? Kami hanya mendapat total empat senjata ajaib dengan kemampuan domain. Untuk menyelamatkan kalian, kami menggunakan dua sekaligus. Belum lagi, salah satunya khusus digunakan untukmu. Kamu baik-baik saja sekarang. Anda curiga di sana-sini. Itu menjengkelkan. Zuge Xiaosheng sedikit terkejut. Dia tentu pernah mendengar tentang kemampuan domain. Itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh para penggarap Great Ascension Stage. Kemampuan domain dapat menghancurkan langit dan bumi. Itu sangat berharga. Dia tidak menyangka Mu Yu akan membayar harga sebesar itu untuk menyelamatkannya. Zuge Xiaosheng sekarang mengerti apa yang telah dilakukan Mu Yu untuknya. Dia tergerak tetapi juga ketakutan. Dia segera berkata, Maafkan saya, Master Sekte. Saya tidak tahu. Mu Yu menggelengkan kepalanya, Tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku akan menyelamatkan siapapun yang menurutku layak diselamatkan. Tidak peduli berapa harga yang harusku bayar. Zuge Xiaosheng tersenyum pahit. Dia ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia menyingkirkan batu giok itu dan berkata, Ceritakan tentang Istana Sancong. Mu Yu memiliki kekacauan primal Yin dan Yang. Jika dia ingin memaksa Zuge Xiaosheng dan semua orang di Sekte Formasi untuk melakukan sesuatu, tidak perlu mendiskusikannya dengan Zuge Xiaosheng dan yang lainnya. Dia hanya bisa menggunakan Yin dan Yang Primal Chaos untuk memaksa mereka melakukan sesuatu. Bahkan Zuge Xiaosheng tidak bisa menolaknya. Mu Yu berkata, Kamu harus menggunakan batu giok itu. Zuge Xiaosheng menggelengkan kepalanya, Tidak perlu. Saya rasa saya tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Sekte Formasi kami tidak dapat hidup tanpa Anda. Tidak ada yang tahu seberapa kuat formasi Dao Surgawi saat itu. Namun, teknik formasinya tidak ada duanya dan sangat kuat. Hal-hal yang ditinggalkannya juga sangat kuat. Bukan tidak mungkin untuk mencopot Mu Yu dari posisi Master Sekte. Mu Yu memandang Zuge Xiaosheng dan berkata perlahan, Saya juga ingin tahu apa yang ingin dilakukan Formasi Senior Dao Surgawi terhadap saya. 896 Zuge Xiaosheng ragu-ragu dan berkata, Mu Yu, Liontin Giok yang ditinggalkan oleh Sang Patriark bukanlah sesuatu yang biasa. Kemungkinan besar dia akan membuatmu kehilangan posisimu sebagai Sang Patriark. Itu belum tentu benar, Mu Yu mengungkapkan senyum lega. Zuge Xiaosheng berkata dengan serius, Mu Yu, ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan lelucon. Saya tidak bercanda, kata Mu Yu. Zuge Xiaosheng masih tidak mengerti. Dia memandang Mu Yu tetapi ekspresi Mu Yu sangat alami. Dia mengeluarkan Liontin Giok itu lagi. Ketika Sang Patriark memberikannya kepadanya, dia tampak seperti sedang bertaruh pada sesuatu, seolah dia ragu apakah tindakannya benar. Zuge Xiaosheng tidak mengerti apa yang dipikirkan Sang Patriark tetapi dia tidak bertanya. Rune Formasi Putih perlahan memasuki Liontin Giok dari tangan Zuge Xiaosheng. Liontin Giok itu memancarkan cahaya redup. Dalam cahaya redup, aura agung arah Heavenly Dao menyapu seperti galaksi bintang yang luas. Zuge Xiaosheng dan yang lainnya tidak bisa tidak merasa hormat. Istana tiga kali lipat bukanlah orang baik. Mu Yu mempercayainya. Kalimat pendek ini sepertinya telah melintasi ruang dan waktu, tetapi ketika sampai ke telinga Zuge Xiaosheng dan dua lainnya, mereka tercengang. Tidak ada formasi kuat yang dapat digunakan untuk merebut posisi Mu Yu sebagai Master Sekte. Yang ada hanya kalimat ini, sederhana namun berat. Benda itu mengandung kekuatan tertinggi, tapi sepertinya mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan, menyebabkan hati seseorang bergetar. Mu Yu melihat sosok arah Heavenly Dao dan tersenyum. Dia tidak terkejut sama sekali. Di dunia ini, di antara orang-orang yang dipercaya oleh Mu Yu, hanya Chen Feng dan Witheretri Evergreen yang memiliki keterampilan formasi yang tidak dapat dibandingkan dengan Mu Yu. Ada satu lagi yang tidak bisa dikejar oleh Mu Yu, arah Heavenly Dao. Saat itu, formasi Surga Widao, Pohon Layu Evergreen, Bai Jie, dan Xie Bulau membantu Jian Ying dan Chen Feng menstabilkan penjara pengurungan abadi. Saat Pohon Layu Evergreen meninggal, penjaga penjara pengurungan abadi memiliki koneksi memori sementara. Formasi Surga Widao juga melihat skema tersembunyi Bai Jie dan mengetahui kebenaran perang antara manusia dan iblis. Arai Heavenly Dao memberikan Sekte itu kepada Mu Yu karena dia percaya bahwa Mu Yu dapat menghentikan skema istana tiga kali lipat. Namun, dia juga tahu kesulitan seperti apa yang akan dihadapi Mu Yu di masa depan. Ketika semua orang memuja istana tiga kali lipat sebagai dewa, jika Mu Yu ingin meyakinkan orang lain dan mengungkap konspirasi istana tiga kali lipat, tidak ada yang akan mempercayainya. Itu sebabnya Arai Heavenly Dao memiliki rencana cadangan. Keraguan di mata Zuge Xiao Sheng menghilang dan ekspresinya berubah serius. Dao Arai Surgawi adalah salah satu keyakinannya. Jika Dao Arai Surgawi mengatakan bahwa istana tiga kali lipat tidak baik hati, maka itu pasti tidak baik hati. Sosok Arai Heavenly Dao berbalik ke arah Mu Yu. Dia sepertinya memiliki kesadarannya sendiri dan tahu bahwa Mu Yu berdiri di sana. Matanya dalam seolah dia bisa melihat semuanya. Aku mempercayakan Arai Heavenly Dao kepadamu. Kehancuran adalah takdir Arai Heavenly Dao. Aku lebih baik mati daripada hidup dalam kebohongan. Chen Feng dan Witheretri Evergreen mempercayai Anda, jadi saya juga mempercayai Anda. Arai Heavenly Dao melirik semua orang. Kemudian, bayangannya perlahan menghilang ke dalam Leon Tin Giok. Zuge Xiao Sheng tidak ragu lagi. Dia bisa meragukan apapun kecuali batu Giok itu karena batu itu selalu bersamanya. Tidak ada seorang pun yang punya kesempatan untuk merusaknya. Dia dengan sungguh-sungguh membungkuk ke arah Mu Yu, saya bersedia mengikuti Anda sampai mati. Aku bersedia mengikutimu sampai mati. Tuan Lu dan Mu Cheng Hong juga membungkuk. Mu Yu membantu mereka bertiga berdiri dan mengangguk. Sekarang, saya bisa memberitahu Anda semua detail tentang apa yang terjadi di istana tiga kali lipat. Yuan The Daoist telah kehilangan ingatannya. Dia telah melupakan segalanya. Dia lupa siapa dirinya, mengapa dia ada di sini dan apa yang terjadi. Dia terus menggumamkan satu kalimat. Itu juga satu-satunya kalimat yang dia ingat, saya bukan pengecut, saya bukan pengecut, saya bukan pengecut. Yuan The Daoist meringkuk di sudut dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia memasang ekspresi sedih. Dia mencoba yang terbaik untuk mengingatnya tetapi semakin dia berpikir, semakin sakit kepalanya. Dia tidak dapat mengingatnya. Mu Yu memandang Yuan The Daoist dalam diam. Yao Wu Ji berdiri di samping dengan ekspresi suram. Hari itu, adik perempuan junior ingin membunuh si Deng Tian. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Paman senior lah yang menghentikannya. Paman senior menyalahkan dirinya sendiri karena meninggalkan pohon mati hari itu. Sue Bing yang mengetahui kebenarannya menjadi sangat marah. Ketika adik perempuan junior masih kecil, ibu adik perempuan junior juga berkencan dengan Paman senior. Paman senior pergi sementara untuk sementara waktu, menyebabkan istri Paman senior meninggal di mulut monster. Adik perempuannya masih menolak untuk memaafkannya. Yao Wu Ji berkata perlahan, hari itu, adik perempuan junior mengucapkan satu kalimat kepada Paman senior, ibu meninggal karena kamu pergi, pohon mati-mati karena kamu pergi. Saat itu, kamu tidak berani membalas dendam pada monster itu. Sekarang, kamu menghentikanku membalas dendam. Kamu hanya akan menjadi pengecut. Yao Wu Ji melanjutkan, adik perempuan sangat tegas. Paman senior ingin menghentikannya tetapi dia tidak bisa. Perkataan adik perempuan telah menyakiti hatinya. Ketika bibi senior berada dalam masalah, Paman senior hanya berada di tahap keluar tubuh. Dia tidak tahu monster apa yang membunuh bibi senior karena selain noda darah dan pakaian robek, tidak ada yang tersisa. Monster itu sangat pintar. Mu Yu berjalan ke sisi Dawis Yuande. Melihat lelaki tua yang menyedihkan ini, dia menepuk pundaknya dan berkata, kamu bukan pengecut. Jangan pedulikan itu. Saya sendiri yang akan menangani pohon mati itu. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Saat itu, alasan mengapa Dawis Yuande meninggalkan pohon mati itu adalah karena istana tiga kali lipat menyuruhnya pergi. Mu Yu tidak pernah mengeluh tentang Dawis Yuande. Setiap ketidakadilan ada pelakunya dan setiap hutang ada debiturnya. Dawis Yuande tidak melakukan apapun. Bahkan jika dia menghentikan putrinya membunuh si Deng Tian, itu untuk mencegah Leng Bingswe melakukan kesalahan. Pasalnya, Leng Bingswe tidak memiliki bukti apapun yang membuktikan bahwa pohon mati itu ada hubungannya dengan si Deng Tian. Jika dia membunuh si Deng Tian di depan semua orang, dia akan dipenjara seumur hidup. Dawis Yuande mengangkat kepalanya dan menatap Mu Yu. Matanya yang keruh dipenuhi kebingungan. Dia tidak tahu siapa Mu Yu. Aku bukan seorang pengecut. Aku tidak. Dawis Yuande terisak-isak sambil memegang erat pakaian Mu Yu. Dia seperti orang tua terlantar yang mencari tempat berlindung yang aman. Dia telah melupakan segalanya. Satu-satunya hal yang tidak dia lupakan adalah apa yang dikatakan putrinya kepadanya. Ini karena kata-kata itu terlalu menyakitinya. Kamu orang baik, bukan pengecut. Mu Yu memegang tangan Dawis Yuande dengan erat. Dia hanyalah korban, korban yang dikendalikan oleh istana tiga kali lipat. Mu Yu menghela nafas. Dia berdiri dan berkata pada Yao Wu Ji, Grandmaster Yao, aku punya sesuatu yang memerlukan bantuanmu. Katakan saja. Aku akan melakukan yang terbaik. Yao Wu Ji bahkan tidak bertanya pada Mu Yu apa itu. Mu Yu melambaikan tangannya. Arai jiwa telah menyelimuti Yao Wu Ji. Tatapan Yao Wu Ji menjadi kendur. Maaf, Grandmaster Yao. Saya harus melakukan ini. Mu Yu memiliki ekspresi minta maaf di wajahnya. Yao Wu Ji tidak bisa tinggal di sekte Arai selamanya. Dia harus kembali ke Pil Coldron Sek. Yao Wu Ji berbeda dari Zuge Xiaosheng dan rekannya. Mu Yu bisa memberitahu Zuge Xiaosheng dan rekannya tentang kebenaran istana tiga kali lipat. Namun, dia tidak bisa memberitahu Yao Wu Ji tentang hal itu. Sebagai anggota sekte Pil Coldron, Yao Wu Ji mungkin tidak mempercayai kata-kata Mu Yu. Mu Yu juga tidak ingin mempersulitnya. Dia bermaksud mengubah ingatan Yao Wu Ji. Dia ingin dia meninggalkan sekte Arai dan kembali ke sekte Pil Coldron untuk menyebarkan berita. Adapun Dawis Yuande, Mu Yu tidak ingin dia kembali ke sekte Pil Coldron. Jika tidak, istana tiga kali lipat mungkin akan membunuhnya untuk menjaga rahasia. Sekarang Dawis Yuande berada dalam kondisi seperti itu. Sebelum dia pulih, dia harus tinggal di sekte Arai. Dengan kekuatan Zuge Xiaosheng, tidak ada keraguan bahwa dia akan mampu mengawasi Dawis Yuande. Sekte Guru, pulihkan diri dengan baik. Mulai sekarang, jangan berpartisipasi dalam apapun di dunia kultifasi. Jangan merekrut murid lagi. Jangan tinggalkan sekte Arai untuk melakukan apapun. Segel sekte Arai, Arai Hall, dan Arai Talismen Stone dapat menghentikan infiltrasi orang-orang dari istana tiga kali lipat. Mu Yu menginstruksikan. Saya mengerti. Mu Yu, saat kamu pergi ke sekte Pil Coldron, berhati-hatilah. Jangan biarkan apapun terjadi. Tuan Lu berkata dengan cemas. Mu Cheng Hong memandang Mu Yu dan berkata, kamu tidak pernah mengecewakanku. Mata Mu Cheng Hong sangat jernih, seperti genangan air jernih. Mu Yu mengangguk. Sekarang, hanya mereka yang mengetahui kebenaran istana tiga kali lipat. Mu Yu menceritakan semuanya secara detail. Meski mereka dikejutkan dengan tindakan istana tiga kali lipat, mereka tidak lagi ragu. Tuan Lu, Taoise Yuan de dikendalikan oleh istana tiga kali lipat. Sama seperti bagaimana Anda dikendalikan oleh Zhou Jinglin, Anda tidak dapat mengendalikan diri sendiri. Apakah Anda mengerti? Jangan sakiti dia. Jaga dia baik-baik. Jangan sampai kabar dia masih hidup bocor. Mu Yu memandang Tuan Lu dengan serius. Wajah Tuan Lu memerah. Ketika dia dikendalikan oleh Zhou Jinglin, dia hampir menyebabkan kehancuran Sekte Arai. Dia memiliki perasaan terdalam tentang dikendalikan dan memahami artinya. Itu adalah keadaan ketidaktahuan. Saat Anda bangun, kesalahan itu sudah tidak bisa diubah. Jika bukan karena Mu Yu, Sekte Arai akan hancur di tangannya. Saya mengerti, Mu Yu. Tuan Lu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia memandang Taoise Yuan de yang meringkuk di sudut dengan rasa kasihan. Niat membunuh dalam hatinya terhadap Taoise Yuan de menghilang. Mu Yu bersiap untuk pergi bersama Yao Wu Ji, tapi Mu Cheng Hong tiba-tiba berkata, apakah kamu benar-benar tidak akan menemui saudaramu? Mu Yu berhenti, kamu tidak mengatakan yang sebenarnya padanya, kan? Mu Cheng Hong berkata, aku tidak memberitahunya identitasmu. Dia telah menanyakan orang seperti apa kamu ini. Dia ingin tahu tentang masa lalumu. Dia mengira kamu adalah pahlawan yang menyelamatkan umat manusia. Dia menunggumu untuk berdiri dan memimpin umat manusia untuk mengalahkan Yuan suatu hari nanti. Mu Yu terdiam untuk waktu yang lama. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak. Mu Yu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya pada Mu Hao karena dia tidak ingin fantasi kakaknya hancur. Mu Hao memujanya dan menganggapnya remeh. Dia bekerja keras untuk belajar dari kakak Mu Yu di dalam hatinya. Namun, Mu Yu sudah berdiri di sisi berlawanan dari umat manusia. Dia tidak bisa menjadi pahlawan umat manusia. Dia juga tidak bisa menjadi pahlawan umat manusia. Mu Cheng Hong melanjutkan, dia akan menemukan kebenarannya suatu hari nanti. Aku tahu. Mu Yu menghela nafas sedikit. Dia tidak peduli dengan tatapan orang lain, tapi dia selalu menyimpan sedikit harapan yang tak bisa dijelaskan terhadap saudaranya yang memujanya secara membabi buta. 897. Berita tentang Sekte Danding yang diserang oleh Yu Mon telah menyebabkan keributan besar. Namun, setelah hampir setengah bulan, masih belum jelas bagaimana Yu Mon muncul. Nasib Daois Yuande dan Suge Xiaosheng tidak diketahui dan reputasi Sekte Danding sangat dipertanyakan. Daois Yuande terbakar kecemasan. Daois Yuande adalah salah satu pilar dari Sekte Danding tetapi dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Sekarang dia ditanyai oleh dunia kultivasi, itu membuatnya semakin kelelahan. Dan pada hari ini, Grandmaster Medicine kembali. Kemunculan Grandmaster Medicine bisa dikatakan membawa harapan bagi Danding Sek. Daois Yuande segera pergi mencari Yao Hu Ji dan bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi di masa lalu. Yang paling ingin mereka ketahui adalah keberadaan Daois Yuande dan Suge Xiaosheng saat ini. Namun, yang didengar semua orang adalah mimpi buruk yang mengejutkan. Untuk melindungi semua orang, Daois Yuande tinggal sendirian. Pada akhirnya, dia kehilangan nyawanya di tangan Yu Mon. Suge Xiaosheng menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri bersama semua orang dan menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke Sekte Arai. Saat ini, dia sudah terluka parah dan sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Ketika berita ini keluar, itu mengejutkan seluruh Sekte Danding dan juga seluruh dunia kultivasi. Kematian Daois Yuande menyebabkan seluruh Sekte Danding menjadi suram dan suram. Seorang alkemis tingkat delapan yang mati di tangan Yu Mon setara dengan mematahkan lengan Sekte Danding. Hal ini menyebabkan semua orang merasa sangat menyesal. Semua reaksi ini sesuai harapan Muyu. Dia telah berubah menjadi dahan pohon dan mengikuti Yao Huji ke Sekte Danding selama dua hari. Dalam dua hari ini, Yao Huji perlu memberitahu Daois Yuande tentang masalah ini dan dipanggil untuk segala macam pertanyaan. Oleh karena itu, dia tidak punya waktu untuk membawa Muyu ke susunan teleportasi. Muyu hanya bisa menunggu Yao Huji menyelesaikan urusannya. Susunan teleportasi surga kedua adalah tempat penting dari Sekte Danding. Di masa lalu, ketika Muyu pergi ke surga kedua, dia pernah pergi ke sana sekali. Namun, tempat itu dijaga ketat dan akan ada penjaga yang bersembunyi di balik bayang-bayang hampir setiap sepuluh langkah. Ada juga beberapa mekanisme khusus yang dapat menghilangkan kamuflase teknik susunan. Muyu ingin diam-diam mendekati tempat itu, dia membutuhkan bantuan Yao Huji. Di puncak pelangi hitam, Kailai sekarang berada di lapisan pertama tahap pemutusan roh. Bakatnya sangat tinggi, tapi dia tetap seorang alkemis. Fokusnya biasanya pada alkimia. Mampu mencapai tahap pemutusan roh pada usia ini tidak terlepas dari fakta bahwa Muyu telah membantunya menghilangkan ampas kayu. Saat ini, Eli sedang asyik bermain dengan Xiao Suai. Dia bahkan mengeluarkan simpanan rahasia bebek panggang dan soju untuk dimakan Xiao Suai. Muyu tidak menyembunyikan apapun darinya. Dia muncul di depan Kailai dan memberitahunya beberapa hal. Kailai adalah teman baik Muyu, jadi Muyu mempercayainya. Jadi tuanku diselamatkan olehmu. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk mencariku. Kailai berkata dengan penuh terima kasih. Muyu tersenyum dan bertanya, Pilkau Dronsek disergap oleh Yumon kali ini. Bagaimana reputasi Pilkau Dronsek Anda di dunia budidaya? Wajah Kailai menjadi serius. Dia menyentuh dagunya dan berkata, kejadian ini menyebabkan keributan di seluruh dunia kultifasi. Master Sekte Paman Beladiri sangat marah. Semua orang meragukan Sekte Kuali Pilkami. Anda juga tahu bahwa ketika Raja Iblis Keraputi melarikan diri dari Kuali Pilkami Sekte, reputasi kita terpukul. Sekarang, Yumon membunuh orang-orang di wilayah Sekte Kuali Pilkita dan pergi. Tapi Alkemis tidak akan pernah ketinggalan Saman. Bahkan jika ada perang dengan Yumeng di masa depan, para kultifator akan tetap mengandalkanmu, jadi mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Kata Muyu. Dia tidak memberitahu Kailai tentang Istana Sancong. Dia tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Sebelum dia mengkonfirmasi masalah tersebut, dia tidak ingin mempersulit Kailai. Itu benar, tapi tidak akan baik jika tersiar kabar. Namun, Sekte Pilkauldron kami mengundang dua ahli kesengsaraan yang misterius. Kedua ahli kesengsaraan melewati itu dikatakan jenius di peringkat ke-13 dan ke-14 di peringkat abadi ekstrim. Mereka sepertinya berhutang budi pada si Deng Tian, jadi mereka bersedia. Saat Kailai berbicara sampai di sini, dia tiba-tiba menutup mulutnya dengan bijaksana. Dia tahu bahwa orang yang ingin dibunuh Mu Yu adalah si Deng Tian. Jadi si Deng Tian memiliki dua ahli kesengsaraan melewati yang melindunginya. Mu Yu bertanya dengan tenang. Dewa ekstrim ke-13 dan ke-14. Tidak diragukan lagi, keduanya adalah kaki tangan Istana Sancong. Istana Sancong memang telah mencapai tangan mereka ke dalam Sekte Pilkauldron. Siauswai bergumam, orang kulit putih kecil yang tidak mau pergi. Kailai tidak mengetahui budidaya Mu Yu saat ini. Untuk mencegah Mu Yu melakukan sesuatu yang tidak pantas, dia segera mengingatkannya, si Deng Tian sekarang adalah orang terkenal di Sekte Pilkauldron. Kamu harus berhati-hati sebelum melakukan apapun. Tidak peduli seberapa terkenalnya dia, aku akan tetap membunuhnya. Mu Yu tidak menyembunyikan apapun. Si Deng Tian adalah seseorang yang harus dia bunuh. Adapun dua orang yang dikirim oleh Istana Sancong, mereka pasti ada di sini untuk menyelidiki Daois Yuande. Jika ada kesempatan, Mu Yu juga akan memikirkan cara untuk membunuh mereka. Kailai menggelengkan kepalanya, sangat sulit bagimu untuk membunuhnya sekarang. Paling tidak, kamu harus berurusan dengan dua ahli kesengsaraan yang melewati. Izinkan saya memberi tahu Anda tentang situasi terkini dari Pilkauldron Sekte. Anda harus tahu bahwa sangat sulit bagi kami para pembuat Pil untuk mencapai tahap melewati kesengsaraan. Awalnya, Pilkauldron Sekte kami memiliki tiga ahli kesengsaraan yang melewati. Dengan tiga ahli kesengsaraan melewati, itu sudah cukup untuk sejajar dengan delapan sekte. Namun, sesuatu terjadi pada leluhur Yuande, yang berarti kekuatan sekte Pilkauldron akan dipertanyakan. Dua dewa ekstrim yang diundang oleh si Dengtian tidak diragukan lagi telah memberi nafas pada sekolah Pilkauldron kami saat ini. Ini setara dengan mengirim arang saat cuaca bersalju. Ketika Daois Yuande mengalami kecelakaan, kekuatan sekte Pilkauldron dipertanyakan oleh dunia kultifasi. Dua ahli kesengsaraan melewati datang ke Pilkauldron Sekte untuk membantu menstabilkan posisi dan reputasi mereka. Kailai berkata tanpa daya, pikirkanlah, mereka adalah dewa ekstrim. Artinya usia mereka belum genap 40 tahun. Mereka berdua jenius. Si Dengtian dapat dikatakan telah memberikan kontribusi yang besar pada Pilkauldron Sekte. Dengan dua ahli kesengsaraan yang bersedia melindungi sekte Pilkauldron, ini adalah masalah besar bagi sekte Pilkauldron kita yang lemah. Lalu, Kailai tiba-tiba menepuk pahannya dan berkata, Benar, aku lupa. Bukankah Anda juga berada di peringkat ke-19 di antara dewa ekstrim? Momong-momong, kamu juga sudah mencapai tahap kesengsaraan melewati. Kailai memandang Muyu dengan ekspresi penuh semangat. Ya, aku membunuh yang ke-19. Muyu mengangguk. Itu hebat. Ini berarti bahwa sekte Pilkauldron kami memiliki tiga ahli yang melewati kesengsaraan. Kita tidak perlu bergantung pada dua pihak luar ini. Kailai mengayunkan tinjunya. Dia tidak sabar untuk menyampaikan berita ini kepada yang lain. Lagipula, Muyu juga merupakan kepala cabang puncak bambu hijau dari sekte Kualipil. Kailai, kamu tahu bahwa karena rumor di dunia luar, aku tidak bisa mengungkapkan bahwa aku berada di Pilkauldron Sekte. Kata Muyu. Kailai teringat identitas Muyu saat ini. Sekarang, banyak orang di dunia kultivasi berperang melawan Muyu. Mereka mengira Muyu dan Yumon bersekongkol. Saat ini, identitas Muyu sangat sensitif. Aku tidak percaya pada rumor sialan itu. Kailai berkata dengan nada menghina. Kemudian, dia memandang Muyu dan berkata, kamu benar-benar tidak ingin memberitahu sekte Master Marsial Paman tentang kepulanganmu. Anda tahu, Paman bela diri Master Sekte sepertinya tidak menyambut baik dua dewa ekstrim yang diundang oleh si Deng Tian. Karena dia mengatakan bahwa Pilkauldron Sek kami memilikimu, kami tidak perlu bergantung pada dua orang luar itu. Jika dia tahu kamu kembali, dia pasti akan lebih bersemangat dariku. Reputasiku di dunia luar tidak terlalu bagus saat ini. Jangan beritahu dia dulu, kata Muyu. Kailai sedikit kecewa. Dia berpikir bahwa dengan kembalinya Muyu, Sekte Pilkauldron dapat mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka tidak perlu ditipu oleh dua tamu yang dibawa oleh si Deng Tian. Muyu terus bertanya, Apakah Anda memiliki informasi tentang papan peringkat abadi ekstrim? Siapa nama kedua orang tersebut? Kailai mengeluarkan papan peringkat abadi ekstrim yang paling detail dan menyerahkannya kepada Muyu. Kemudian, dia berkata, 20 teratas di papan peringkat abadi ekstrim tidak memiliki informasi latar belakang apapun. Hanya nama mereka. Oh iya, kecuali Siang Nan yang berada di peringkat ke-9. Tunggu, beritahu aku dulu. Apakah Siang Nan benar-benar seniormu? Murid dewa sejati yang lain. Kailai sangat penasaran dengan masalah ini. Apa? Apakah kamu masih percaya bahwa Tuanku adalah dewa sejati? Muyu tersenyum tipis. Kemudian, dia membuka papan peringkat abadi ekstrim dan mulai membacanya secara detail. Kailai mengangguk. Aku berbeda dari orang-orang itu. Bayangan pedang Chen Feng adalah dewa sejati. Aku tidak akan terpengaruh oleh rumor. Aku selalu merasa bahwa rumor di dunia luar sedang memfitnahmu dengan jahat. Hubungan kita tidak diragukan lagi. Kamu benar. Muyu tahu bahwa kata-kata Kailai tulus. Muyu sudah memindai 20 nama teratas. Di antara 20 teratas, hanya tiga nama yang ditulis dengan sangat jelas. Siang Nan, murid pedang bayangan Chen Feng. Pemilik kemampuan Tu Yu Meng. Salah satu dari lima orang paling berbahaya di dunia budidaya. Harta Dharma, pedang pengamat bintang. Pewaris sembilan panduan pedang surgawi. Dapat mengendalikan Tu Yu Mon. Dalang serangan pil kaldron sekte terhadap Tu Yu Meng. Daoi Siuan de dan Zuge Xiao Sheng keduanya mati di tangannya. Tingkat kultifasinya setidaknya di atas tahap transendensi surga kelima. Dia terlibat dalam pembantaian lima kota di dunia budidaya. Dia kemudian melihat informasinya sendiri. Muyu, murid pedang bayangan Chen Feng. Pemilik kemampuan Tu Yu Meng. Salah satu dari lima orang paling berbahaya di dunia budidaya. Harta Dharma, pedang klon bayangan. Pewaris sembilan panduan pedang surgawi. Dapat mengendalikan Tu Yu Mon. Salah satu dalam pembantaian 10 ribu penggarap di hutan belantara besar kota Clearwater. Salah satu dalam pembantaian 50 ribu manusia di Misty Breat City. Tingkat kultifasinya setidaknya di atas tahap transendensi surga kelima. Muyu mengerutkan kening. Kemudian, dia melihat informasi Luo Sang dan Cheng Yan. Bahkan Kiaosue disebut-sebut sebagai murid Suot Sado Chen Feng. Dia terlibat dalam semua jenis pembantaian para penggarap dan pembantaian kota-kota. Bahkan ada hadiah 50 juta batu roh untuk mereka berlima. Informasi di papan peringkat abadi tertinggi disebarkan oleh pavilion abadi tertinggi di berbagai kota. Di bawah kendali istana tiga kali lipat, pavilion abadi tertinggi menyematkan semua kejahatan pembantaian Yu Mon pada mereka berlima. Ini untuk memaksa mereka terpojok. Pavilion abadi tertinggi benar-benar bajingan. Kamu tidak dapat mempercayai satu katapun yang mereka ucapkan. Kailai berkata dengan marah. Jika kamu punya pikiran untuk mengutuk seseorang, kamu selalu bisa menemukan alasan, kata Muyu dengan tenang. Bagi Muyu, yang telah membantai kota pasir timur, dia sudah tahu bagaimana menangani masalah pembunuhan orang. Jika ada yang berani mencari masalah dengannya, dia akan membunuh mereka saja. Penggarap yang bodoh dan egois pantas mati. Jika dia tidak membunuh para penggarap ini, maka orang-orang seperti Tuan Kota Lama He Jinglong dan keluarga Xuan Zhengtang akan dibunuh. Dia tidak akan membiarkan hal serupa terjadi lagi. Dia datang ke Sekte Kuali Elixir untuk meneliti susunan teleportasi kuno dan menciptakan teknik susunannya sendiri untuk menyelamatkan mereka yang bersyukur dan masih memiliki hati nurani. Dia tidak ingin menyelamatkan para pengecut yang akan mendorong orang lain sampai mati hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Lihat, kamu bernilai 50 juta batu roh. Nilai Anda sangat tinggi. Kailai menunjuk kecatatan di bagian bawah papan peringkat abadi tertinggi dan menyeringai. Ah, Muyu, kamu sudah menurunkan harganya. Bukankah terakhir kali kamu menjualnya seharga 70 juta batu roh? Suai kecil bertanya dengan cadel. Muyu menjentikan kepala kecil suai kecil lagi. Makan saja bebek panggangmu. Apakah kamu tidak akan bertanya padaku apakah ini benar? Muyu tersenyum sedikit. Tentu saja itu salah. Bukankah aku mengenalmu dengan baik? Kailai menjawab tanpa ragu-ragu. Muyu tidak mengatakan apa-apa. Hanya ada satu hal yang benar, dan itu adalah kejadian di kota pasir timur. Pernah ada seratus ribu orang yang meninggal di hadapannya, dan dia tidak berdaya untuk berbuat apapun. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang dua dewa ekstrim tahap transendensi kesengsaraan? Muyu bertanya. Kailai menggelengkan kepalanya. Saya hanya pernah melihat mereka sekali. Mereka sangat misterius dan menolak memperlihatkan wajah mereka. Seluruh tubuh mereka terbungkus kerudung. Keduanya dikatakan sebagai kultifator keliling yang datang ke Sekte Pilkauldron karena mereka berhutang budi pada Paman Si Senior. Salah satunya bernama Kian Sange, dan dia berada di peringkat ke-13. Yang lainnya disebut lagu Wan Sui, dan dia berada di peringkat ke-14. Karena mereka terbiasa tidak menonjolkan diri, mereka bahkan tidak melepas tudung ketika melihat Master Sekte. Paman Senior Si nampaknya sangat tidak senang karena tindakan mereka tidak sopan. Sekarang, mereka berdua tinggal di puncak Tian Ji Paman Si dan tidak keluar. Apakah ada hal lain yang istimewa dari mereka? Muyu sudah punya ide. Kailai memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Iya, sosok mereka memancarkan perasaan yang sangat sakral. Bagaimana aku menggambarkan perasaan itu? Selain rasa hormat, yang ada hanya rasa hormat. Tampaknya mereka adalah orang-orang yang sangat saleh. Adil, Anda bisa melihat kebenaran hanya dengan melihat mereka berdua memakai kerudung. Kailai, bukankah menurutmu aku sangat tampan? Suai kecil menyela. Dia dengan senang hati menggerogoti bebek panggang Kailai. Kailai telah menyembunyikan banyak bebek panggang, dan lebih dari separuhnya sudah ada di perut Suai kecil. Kailai sedikit tertekan. Tidak, aku hanya menemui seorang narsisis. Juga, jangan menghabiskan bebek panggangnya. Tinggalkan sedikit untukku. Kailai menarik ekor Suai kecil dan ingin merebut kaki bebek terakhir. Namun, Suai kecil memasukkan puntung bebek itu ke tangan Kailai. Dia jauh lebih cepat dari Kailai. Suai kecil berubah menjadi binatang kecil. Mu Yu tidak membiarkannya berlarian, dia juga tidak membiarkannya berubah menjadi manusia. Akan lebih mudah baginya untuk membawa Suai kecil pergi jika terjadi kecelakaan. Suai kecil adalah simbol lain untuk mengkonfirmasi identitas Mu Yu. Akan sangat merepotkan jika orang lain melihatnya. Oh benar, ada satu hal lagi yang aku lupa sebutkan. Setelah kecelakaan leluhur Yuande, si Dengtian secara misterius menerobos ke tahap sintesis bentuk. Dia sekarang dianggap sebagai master pill peringkat tujuh. Dia sangat penting bagi sekte ini. Meski begitu, aku masih berharap kamu, Kailai ragu-ragu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah ini. Mu Yu menjawab dengan sederhana. Kailai meneguk anggur kentalnya dan mendengus berat. Tidak, yang ingin aku katakan adalah, aku masih berharap kamu bisa membunuhnya. 898 Apa yang sedang terjadi? Mu Yu sangat terkejut. Dia berpikir bahwa Kailai akan datang untuk menengahi, namun dia malah mengatakan sesuatu yang sepertinya sangat memalukan. Dalam kondisi Pilcauldron Sek saat ini, Alkemis Orde Ketujuh sangatlah berharga. Kailai, sebagai murid dari Pilcauldron Sek, sebenarnya pernah mengatakan bahwa dia ingin membunuh si Dengtian. Jika murid Pilcauldron Sekte lainnya mendengar ini, dia akan dihukum berat. Xiao Sui juga bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Kailai, apakah kamu mabuk? Aku tidak mabuk. Kailai meludah dengan keras dan berkata, si Dengtian ambisius dan ingin mengambil alis sekte danding. Ambil alis sekte danding. Mu Yu mengerutkan kening, apa maksudmu? Tuanku telah hilang selama lebih dari setengah bulan dan semua orang mengira ada sesuatu yang terjadi padanya. Kemarin lusa, si Dengtian datang ke puncak pelangi hitam kami atas nama berkabung untuk tuanku. Akibatnya, dia menemukan beberapa tetua dari puncak pelangi hitam kami untuk mendiskusikan posisi kepala cabang. Kailai tampak marah saat memikirkan hal ini. Dia menyesap anggurnya lagi dan berkata, saya tidak sengaja mendengar si Dengtian berkata bahwa alasan mengapa sekte danding dipertanyakan di dunia budidaya adalah karena kita tidak bersatu secara internal. Ada lima kepala cabang di sekte danding dan kekuasaan mereka tidak cukup terpusat. Mereka tidak dapat merespons dengan cepat secara efektif setelah suatu insiden, jadi menurutnya sistem lima kepala cabang harus dihapuskan. Dia hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Kelima, master cabang masing-masing memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu, tetapi kenyataannya, Daois Cloud Kore dari Danding Peak adalah cabang utama. Dalam menghadapi peristiwa besar, murid dari setiap cabang harus mendengarkan perintah master sekte tanpa syarat. Tidak pernah ada situasi di mana mereka tidak merespons dengan cukup cepat. Kata Kailai dengan marah. Muyu terdiam sejenak dan bertanya, jadi dia meyakinkan para tetua di cabangmu. Kailai mengangguk tak berdaya, dia membawa Dewa Agung. Saya tidak tahu apakah itu Kian Sange atau Wansu Yao, tapi itu salah satu dari keduanya. Extreme Immortal itu tidak mengatakan apapun. Dia hanya duduk di sana, dan kami dipenuhi rasa kagum. Kailai berkata dengan cemas, Sekte Danding memiliki lima pemimpin cabang, tetapi paman bela dirikumu, artinya, cabangmu hanya ada dalam nama saja. Penatua Leng Bingsuwe melarikan diri dari rumah, dan posisi pemimpin cabang awalnya diambil alih oleh Grandmaster Yuande. Sekarang, itu juga sekelompok naga tanpa pemimpin, dan tuanku juga mengira sesuatu telah terjadi. Cabang kami belum memilih calon kepala cabang, dan si Deng Tian ingin memanfaatkan situasi ini. Sekarang Master Apotheker telah kembali, bukankah itu berarti dia telah menjadi batu sandungan? Mu Yu bertanya. Kailai mengangguk. Itulah kenapa aku tidak tahu apakah menyelamatkan tuanku adalah hal yang baik bagimu. Sejujurnya, beberapa hari yang lalu, sudah ada rumor yang menyebar. Banyak murid yang mengatakan bahwa si Deng Tian membawa kembali dua makhluk abadi dari tahap Crossing Kalamiti sebagai tetua tamu. Jika dia menjadi kepala, dia pasti akan membuat sekolah Pil Kauldron lebih baik. Mu Yu mendengus dingin dan berkata, apakah si Deng Tian mencoba menggulingkan The Ice Cloud Kore dan menjadi pemimpin sekte sendiri? Akankah para senior penyendiri lainnya menyetujui hal ini? Bukankah sekolah Pil Kauldron masih memiliki dua tetua Crossing Kalamiti Stage? Kailai berkata dengan sungguh-sungguh, itulah bagian yang aneh. Saya mendengar bahwa dua senior Crossing Kalamiti Stage memanggil Marsial Paman Cloud Kore dan menegurnya. Mereka mengatakan bahwa sekolah Pil Kauldron berada dalam bahaya di bawah kepemimpinannya, dan itu bahkan melibatkan Anda. Melibatkanku. Sudahkah kamu lupa, ketika Paman Beladiri kumu menyerahkan posisi pemimpin cabang kepadamu, pemimpin sekte Paman Beladiri sangat marah, namun dia tetap membiarkanmu menjadi pemimpin cabang. Faktanya, jika dia tidak mengakuinya, kamu tidak akan bisa menyelamatkan Paman Beladiri kumu seperti itu. Terlebih lagi, karena kamu melepaskan Raja Iblis, reputasi sekolah Pil Kauldron mengalami pukulan. Namun, pemimpin sekte Paman Beladiri tidak membicarakan masalah ini denganmu. Oleh karena itu, semua tindakanmu digali oleh dua senior crossing calamity stage. Kailai berhenti sejenak dan melanjutkan, Sekarang, ku dengar kedua senior itu akan secara serius membahas masalah ini bersamamu. Saat itu, pemimpin sekte Paman Beladiri mengizinkanmu berpartisipasi dalam tes Pil di sekolah Kuali Pil dan mendapatkan tempat untuk masuk ke sekolah Kuali Pil. Lapisan surga kedua. Sekarang, itu telah menjadi noda dalam catatannya sebagai pemimpin sekte. Hari itu, kedua senior itu bahkan menegurnya di depan semua murid, mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan kembali untuk mencari pemimpin sekte yang baru. Anehnya, hatimu yu tenang. Mereka mengusulkan agar si Deng Tian menjadi pemimpin sekte, bukan. Kailai menganggup dan kemudian berkata, namun, masalah menjadi pemimpin sekte ini harus disetujui oleh setidaknya setengah dari tetua. Bahkan jika dia diberhentikan, itu tetap sama. Oleh karena itu, hal itu belum dilaksanakan. Oleh karena itu, hal itu belum dilaksanakan. Si Deng Tian sudah mulai datang ke rumah kami. Saat ini, orang-orang yang berhubungan denganku tidak akan mudah melakukannya. Kamu harus berhati-hati, Mu Yu mengingatkannya. Mungkin Kailai tidak tahu mengapa dua senior crossing calamity stage dari sekolah Pil Caldron akan melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu, tapi Mu Yu tahu. Saat itu, Daois Yuande mengatakan bahwa mereka yang budidayanya telah mencapai tahap crossing calamity harus pergi ke istana lapisan ketiga. Karena Daois Yuande dikuasai, kedua senior itu seharusnya mengalami nasib yang sama. Kalau tidak, mereka tidak akan menegur Daois Yundan di depan semua orang. Dibandingkan dengan Daois Yundan, Si Deng Tian bisa dengan sempurna melaksanakan perintah istana lapisan ketiga. Agaknya, Kian Sange dan Wansu Yao dikirim oleh istana lapisan ketiga untuk membantu Si Deng Tian. Hati Mu Yu tiba-tiba tergerak. Dia melihat ke dalam hutan dan kemudian berkata, Tuhanmu telah kembali. Tidak lama kemudian, Yao Uji berjalan kembali. Wajahnya dipenuhi amarah, seolah sedang marah akan sesuatu. Mu Yu tidak menghindari apapun. Dia menggunakan formasi jiwa pada Yao Uji. Bahkan jika dia berdiri di depan Mu Yu, dia tidak bisa melihat Mu Yu. Dia bahkan tidak mengetahui keberadaan Mu Yu. Ketika dia ditanya oleh Daois Yundan, dia hanya menjawab sesuai dengan ingatan yang dibantu oleh Mu Yu untuk dirusak. Semua ini demi alasan keamanan. Mu Yu harus memastikan bahwa Yao Uji tidak membocorkan apapun. Kailai tidak mengetahui hal ini. Dia bertanya dengan cemas, Guru, apakah Anda baik-baik saja? Mereka tidak melakukan apapun padamu, kan? Yao Uji menghela nafas, Aku baik-baik saja. Tapi sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi di sekolah Pilkaudron. Sesuatu yang besar. Kailai tidak mengerti. Tujuh hari kemudian, dua tetua tahap kesengsaraan akan secara pribadi mengadakan pertemuan untuk memutuskan apakah akan memecat pemimpin sekte saat ini atau tidak. Semua murid sekolah Pilkaudron akan diundang untuk menonton upacara dan mengadakan upacara pemungutan suara. Setiap tetua memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara ini. Setelah lebih dari separuh masyarakat setuju, senior Yundan akan terpaksa melepaskan posisinya. Yao Wuji mengepalkan tangannya. Kailai juga terkejut dengan berita ini, Guru, apakah ini benar? Dia awalnya mengira masalah ini tidak akan berkembang begitu cepat. Dia tidak menyangka kecepatan si Deng Tian begitu cepat. Yao Wuji mendengus dingin, si Deng Tian, pria yang tidak berperasaan dan tidak bermoral ini. Aku tidak menyangka dia berani melakukan hal yang memalukan seperti itu. Adalah suatu kesalahan jika bersikap terlalu lunak padanya. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Guru Hong Yuan dan Guru Hong Yi. Mereka memutuskan untuk menyingkirkan pemimpin sekte dengan tergesa-gesa. Bukankah ini lelucon? Mu Yu duduk diam di samping. Alasan mengapa Istana Tiga memilih untuk mendukung si Deng Tian mungkin karena si Deng Tian memiliki dendam padanya. Mereka tidak perlu mengendalikan si Deng Tian sama sekali. Mereka bisa membuat si Deng Tian melakukan apa yang diinginkan Istana Tiga. Yao Wuji sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berdiri dan berkata, Benar, saya akan pergi ke susunan teleportasi. Tuan, susunan teleportasi apa? Kailai bertanya. Saya tidak tahu, tapi saya rasa masalah ini tidak bisa ditunda. Yao Wuji buru-buru pergi. Mu Yu berkata dengan lembut, ingat, jangan sebutkan apapun tentang aku kepada siapapun. Juga, jangan beritahu siapapun ke mana Tuanmu pergi. Terutama si Deng Tian. Saat dia mengatakan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengikuti di belakang Yao Wuji. Tentu saja, inilah yang dia kendalikan untuk dilakukan oleh Tuan Yao. Susunan teleportasi Pilkauldron Sekte ke lapisan kedua surga terletak di gunung yang sangat tidak mencolok. Meskipun gunung ini tidak mencolok, sebenarnya ada banyak ahli yang tersembunyi di hutan pegunungan. Ketika Mu Yu datang ke sini, dia hanya berada di tahap jiwa baru lahir. Dia berpikir bahwa para penjaga di sini juga hanya berada di tahap jiwa yang baru lahir. Namun, Yao Wuji memberitahunya bahwa ada banyak ahli tahap integrasi tubuh yang menjaga di sini. Mereka bukanlah alkemis, tapi kultifator yang bersedia menjaga di sini. Kebanyakan dari mereka bersedia berjaga di sini untuk mendapatkan pil yang berharga. Mu Yu tidak akrab dengan tempat ini. Dia tidak takut pada para kultifator tahap sintesis bentuk ini, tapi dia tidak ingin bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh. Ketika para penjaga tahap sintesis bentuk ini diperingatkan, dia takut seluruh sekolah danding akan mengepungnya. Apalagi sekarang dia sendirian, dan sekolah danding memiliki empat penggarap crossing calamity stage. Dia tidak punya peluang untuk menang. Mengungkap identitasnya adalah masalah yang sangat merepotkan. Mu Yu harus berhati-hati. Sebagai kepala sekte, Yao Wuji bisa masuk dan keluar dari tempat manapun di sekte Pil Kauldron. Namun, meskipun dia datang ke sini, dia harus diperiksa. Ada dua lelaki tua yang menjaga pintu masuk gua. Mereka tampak sangat tua, rambut mereka jarang dan wajah mereka dipenuhi kerutan. Mereka tampak seperti tidak bisa membuka mata. Seolah-olah mereka akan mati pada saat berikutnya. Namun, Mu Yu tahu bahwa kedua orang ini berada di tahap integrasi tubuh lapisan ke-9. Hanya kekuatan besar seperti sekte Kuali Pil yang dapat mengundang para ahli di tahap integrasi tubuh lapisan ke-9 untuk berjaga di sini. Yao Wuji sudah memberi tahu Mu Yu bahwa alasan mengapa kedua orang ini berjaga di sini adalah karena mereka tidak punya banyak waktu lagi dan takut mati. Oleh karena itu, mereka datang ke sini untuk mencari Pil Pemanjang Kehidupan Tingkat Tertinggi. Sebagai gantinya, mereka harus melayani Pil Kauldron Sek. Pada saat ini, kedua lelaki tua tahap integrasi tubuh sedang bermain catur di bawah pohon di pintu masuk gua. Salah satu dari mereka ragu-ragu dan tidak bergerak dalam waktu lama. Tuan Yao, salah satu lelaki tua itu menganggup ke arah Yao Wuji. Yao Wuji memberi mereka salam sederhana dan langsung memasuki gua. Mereka tidak menanyakan Yao Wuji apa yang dia lakukan di sini. Meskipun ini adalah tempat penting dari Sekte Kuali Pil, Yao Wuji adalah kepala cabang dari Sekte Kuali Pil. Tidak peduli apa yang dia lakukan di sini, itu tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Mereka hanya bertanggung jawab untuk tidak membiarkan orang-orang menganggur masuk. Ada beberapa lapisan tangga di dalam gua. Setiap sepuluh langkah, ada sosok yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Tempat itu dijaga ketat. Namun, mereka semua mengenal Yao Wuji dan tidak menghentikannya. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan tirai air biru. Saat melewati tirai air ini, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual apapun. Ini adalah sesuatu yang telah dikatakan oleh Dao Is Yun dan kepada mereka ketika dia membawa mereka ke sini. Namun, saat ini, sebuah suara datang dari tirai air. Saudara Yao, apa yang kamu lakukan di sini? 899. Itu adalah si Deng Tian. Tak hanya itu, ada juga dua orang berkerudung dan berjubah mengikuti di belakangnya. Kedua orang ini pastilah Kian Sange dan Wan Suyao, yang masing-masing berada di peringkat ke-13 dan ke-14. Aura kedua orang ini tidak jelas dan kuat. Bahkan melalui tudung jubah mereka, seseorang dapat merasakan sedikit tekanan yang datang dari mereka. Selain ketiga pria tersebut, ada dua pria tua berambut putih berdiri di belakang si Deng Tian. Meskipun aura mereka tidak sekuat Kian Sange dan Wan Suyao, mereka masih merupakan kultifator asli yang melampaui kesengsaraan. Mereka pastilah dua Daois dari Pil Cauldron Sek, Hong Yuan dan Hong Yi, yang memiliki senioritas yang sama dengan Daois Yuande. Hong Yuan dan Hong Yi lebih unik. Meskipun mereka adalah adik junior dari Daois Yuande, mereka telah melangkah ke tahap crossing kesengsaraan lebih awal dari Daois Yuande. Namun, dalam hal alkimia, mereka jauh lebih rendah daripada Daois Yuande. Keduanya hanyalah alkemis tingkat ke-7. Mereka sudah lama berhenti memurnikan pil dan fokus pada budidaya. Sekarang total empat penggarap tahap kesengsaraan melintasi telah muncul di gua sempit ini, itu adalah tekanan besar bagi Muyu. Muyu bersembunyi di cabang yang tidak mencolok di tubuh tabib. Dia telah menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya dan tidak mengungkapkannya sama sekali. Kian Sange dan Wan Su Yao berasal dari Istana Ketiga. Kultifasi mereka bahkan lebih kuat dari milik Jin Siun. Sekarang Muyu memiliki kekuatan jiwa yang tersembunyi di tubuhnya, orang-orang dari Istana Ketiga sudah bisa menyakitinya. Setelah terekspos, dia pasti tidak akan menjadi tandingan keempat kultifator tahap crossing kesengsaraan ini. Si Deng Tian, apa yang kamu lakukan di sini? Tabib bertanya terus terang. Ingatan Tabib telah dihapus oleh Muyu. Dia tidak tahu bahwa kedua orang ini berasal dari Istana Ketiga. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa Si Deng Tian telah mengundang dua dewa ekstrim tahap melewati kesengsaraan ini karena mereka diundang oleh Si Deng Tian untuk memperkuat kekuatannya. Dengan dua dewa ekstrim tahap melewati kesengsaraan ini, Si Deng Tian dapat mengancam para tetua lain dari sekte danding untuk tunduk padanya. Si Deng Tian tersenyum licik, lalu apa yang kamu lakukan di sini, adik junior? Ini tempat budidaya kita. Kenapa saya tidak bisa berada di sini? Tapi kamu, kamu sebenarnya membawa dua orang luar. Grandmaster Tabib tidak mundur. Tempat ini tidak sesederhana susunan teleportasi kuno. Ada juga mata spirit ki yang tersembunyi. Susunan teleportasi dibangun di atas mata spirit ki. Semua tetua dari pil cauldron sekte dengan status tinggi dapat berkultifasi di sini. Sebagai pemimpin cabang dari puncak pelangi hitam, tidak ada salahnya jika Grandmaster Medicine muncul di sini. Akan tetapi, penganut Tau Hong Yuan berteriak, beraninya kamu. Yao Wuji, jaga nada bicaramu. Kian Sange dan Wansu Yao adalah tamu terhormat di sekolah danding kami. Bagaimana mereka bisa menjadi orang luar? Paman bela diri, jangan lupa bahkan VIP pun dilarang memasuki tempat ini. Jangan lupakan aturan pil cauldron sek demi yang disebut sebagai tamu terhormat. Saya masih pemimpin cabang puncak pelangi hitam dari sekte Kuali Pil. Saya punya hak untuk melanjutkan masalah ini. Meskipun Yao Wuji menghadapi empat kultifator crossing calamity stage, dia tidak takut sama sekali. Dia adalah orang yang bijaksana, tidak peduli apa, dia akan mendukung Daoish Yun dan dan tidak akan menyerah pada ancaman si Deng Tian. Kian Sange, yang budidayanya relatif lebih kuat, perlahan-lahan berjalan di depan Yao Wuji dan tertawa terbahak-bahak, Grandmaster Medicine, saya telah bersikap kasar. Saya seharusnya tidak menerobos ke dalam area terlarang di sekte Pil Kualdron. Saya sudah tidak sopan. Kian Sange berbicara dengan nada lurus yang unik di Istana Sancong. Suaranya yang juga sekeras bel membuat orang memujanya. Namun, Yao Wuji tidak menunjukkan rasa hormat pada tahap crossing calamity Kian Sange pada saat ini. Dia tahu ambisi liar si Deng Tian dan dengan dingin mendengus, saya tidak peduli apakah Anda seorang dewa ekstrim atau tidak. Ini adalah area terlarang dari sekte Pil Kualdron. Selain tetua kita sendiri, tidak ada yang diizinkan masuk. Penganut Tao Hong Yi dengan marah menegur, berani sekali kamu. Yao Wuji, beraninya kamu berbicara kepada tamu kami seperti ini. Saya kepala cabang. Yao Wuji dengan dingin berkata, saya pikir saya masih memiliki hak untuk melindungi rahasia sekte Pil Kualdron. Paman bela diri, jangan lupakan identitasmu sendiri demi orang luar. Bajingan, apakah ini caramu berbicara? Penganut Tao Hong Yi dan penganut Tao Hong Yuan masih ingin mengatakan sesuatu, namun Wan Su Yao yang berada di belakang mereka angkat bicara, maaf atas pelanggarannya, Tuan Besar Yao. Kami akan segera berangkat. Wan Su Yao menggenggam tangannya ke arah Yao Wuji dan berjalan menuju lorong. Saat melewati Yao Wuji, tangannya tiba-tiba terulur dan menepuk punggung Yao Wuji. Dengan budidaya crossing calamity stage-nya, Yao Wuji tidak bisa menolak sama sekali. Kekuatan jiwa putih berubah menjadi rune dan memasuki tubuh Yao Wuji. Formasi jiwa istana sancong. Tubuh Yao Wuji bergetar dan tangannya jatuh ke samping. Yao Wuji, tahukah kamu siapa kami sekarang? Wan Su Yao berhenti dan bertanya. Mata Yao Wuji kehilangan fokus, lalu dia menunjukkan ekspresi hormat, Ya, Tuanku. Saya telah menyinggung Anda, mohon maafkan saya. Baru saja di aula, aku tidak menyerangmu karena aku merasa was-was. Aku harap kamu bisa menceritakan padaku semua yang terjadi hari itu. Apakah Mu Yu, pengkhianat klan manusia, yang menyelamatkanmu hari itu? Apakah Ying Sa Dong Zi juga ada di sana hari itu? Bagaimana dia membunuh Jin Xi Yun? Wan Su Yao bertanya. Yao Wuji menggelengkan kepalanya, bukan Mu Yu yang melakukannya, melainkan Suge Xiao Sheng yang menggunakan formasi teleportasi untuk menyelamatkan kita. Paman Senior Yuan adalah yang bertarung dengan nyawanya. Juga, saya tidak tahu siapa Jin Xi Yun, saya belum pernah melihatnya, saya hanya melihat pendeta Tuyumeng. Berbohong. Pendeta Tuyumeng berkata bahwa Jin Xi Yun dijerat oleh seseorang, kemungkinan besar orang itu adalah Ying Sa Dong Zi. Kian Sange berkata dari samping. Aku belum pernah melihat Mu Yu. Kata Yao Wuji lagi. Kian Sange ingin mengatakan sesuatu, tapi Wan Su Yao menghentikannya dan menggelengkan kepalanya, dia dikendalikan oleh formasi jiwa kita, dia tidak bisa berbohong. Tapi saya masih tidak percaya. Kami mengirim pendeta Tuyumeng untuk menyergapnya. Ini dilakukan dengan sangat diam-diam. Bagaimana mungkin Suge Xiao Sheng membuat persiapan seperti itu sebelumnya? Kian Sange mendengus. Wan Su Yao memandang ke arah Yao Wuji yang penuh hormat dan berkata, baiklah, meskipun ada sesuatu yang mencurigakan, kita tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya, Yao Wuji hanya tahu sebanyak ini. Formasi jiwa yang dikuasai Master Cacat, kami hanya memiliki tiga orang yang dapat mengendalikannya, dan sekarang formasi jiwa telah digunakan pada Yao Wuji, ini berarti kami tidak dapat lagi mengendalikan Dao Is Yun Dan. Tetapi Yao Wuji adalah pemimpin cabang dari Sekte dan Cauldron, mengendalikannya juga bermanfaat. Jika dia setuju untuk mengubah pemimpin Sekte dari Sekte dan Cauldron, maka tidak masalah apakah kita mengendalikan Dao Is Yun Dan atau tidak, Dao Is Yun Dan masih akan dipaksa keluar oleh kita. Kian Sange berkata dengan santai. Wan Sui Yao mengangguk, omong-omong, Sekte dan Cauldron dulu memiliki orang-orang yang teknik arainya tidak lebih lemah dari Master, mereka memiliki dasar yang kaya, Dao Is Yun Dan, sebagai pemimpin Sekte, memiliki perlindungan arai rune yang kuat, kita bisa tidak mengendalikan Dao Is Yun Dan. Namun karena kita ingin menyingkirkan Dao Is Yun Dan, maka keputusan Yao Wuji sangatlah penting, mengendalikan Yao Wuji juga bisa dianggap sebagai menyingkirkan Dao Is Yun Dan. Mereka berdua awalnya berencana menggunakan formasi jiwa pada Dao Is Yun Dan, tetapi Dao Is Yun Dan dilindungi oleh mantra Sekte dan Cauldron sendiri, mereka tidak bisa mengendalikannya, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengendalikan Yao Wuji terlebih dahulu. Kian Sange menoleh untuk melihat Si Deng Tian dan berkata dengan penuh arti, Si Deng Tian, kami tidak mengendalikanmu, kami bahkan ingin mendukungmu untuk menjadi pemimpin Sekte dari Sekte dan Cauldron, sebaiknya kamu tidak mengecewakan kami. Si Deng Tian segera berlutut, wajahnya penuh sanjungan, Tuan, tolong jangan khawatir, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk Anda. Di masa depan, Sekte dan Cauldron akan menjadi milik kalian berdua Tuan, saya juga akan mendengarkan perintah Istana Ketiga. Para alkemis dari Sekte dan Cauldron memiliki banyak kekuatan di dunia budidaya, mereka dapat memanggil sekelompok penggarap untuk melakukan sesuatu untuk mereka, menggunakan pil untuk membeli bantuan. Selama mereka mengendalikan Sekte dan Cauldron, Istana Ketiga akan mampu melakukan banyak hal di dunia budidaya tanpa hambatan. Tidak, Sekte dan Cauldron akan menjadi milikmu di masa depan. Kian Sange berkata sambil tersenyum. Terima kasih Tuan, si Deng Tian menundukkan kepalanya ke tanah. Bangun, tujuh hari kemudian, mari kita tunggu hingga Dawis Yun dan menyerahkan tahta pemimpin Sekte dan Cauldron. Pada saat itu, kami bisa datang ke sini dan mengintegrasikan pola susunan pemimpin Sekte ke dalam tubuh Anda. Kian Sange berkata sambil berjalan menuju tangga. Wan Sui Yao menepuk bahu Yao Huji, lakukan apa yang perlu kamu lakukan, jangan biarkan siapapun memperhatikan sesuatu yang tidak biasa, ayo. Ya, menguasai mata Yao Huji kembali jernih, dan dia berjalan menuju tirai air. Dia datang ke sini untuk bercocok tanam, jadi wajar saja, dia harus memasuki tanah suci Sekte dan Cauldron. Si Deng Tian berdiri, dan ketika Yao Huji berjalan melewatinya, dia berkata sambil tersenyum, Saudara muda Yao, kamu harus melindungiku di masa depan. Kakak senior benar, Yao Huji mengangguk, lalu sosoknya melangkah ke tirai air dan menghilang. Susunan teleportasi kuno Sekte dan Cauldron ke surga kedua dibangun di atas mataki spiritual, ini tidak bisa dihindari, karena cara paling nyaman untuk pergi ke dunia lain adalah melalui mataki spiritual, itu adalah titik terlemah dari tata ruang. Penghalang. Mataki spiritual Sekte dan Cauldron terletak di gua ini, dan susunan teleportasi kuno dan kuat juga terletak di sini. Setelah memastikan bahwa lima orang di luar telah pergi, Muyu diam-diam membentuk pola susunan, yang bergabung ke dalam seluruh gua. Setelah memastikan bahwa tidak ada jebakan yang dipasang oleh Kian Sange dan Wansu Yao, dia mengungkapkan dirinya. Wajah Yao Huji dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Muyu terdiam beberapa saat, lalu berkata, Tuan Besar Yao, sekarang kamu tahu yang sebenarnya. Ketika Wansu Yao ingin menggunakan arai jiwa ilahi untuk mengendalikan Yao Janji, Muyu telah melindungi meridian Yao Janji tepat waktu, tidak membiarkan Yao Janji dikendalikan. Fungsi utama arai jiwa ilahi adalah kayu jiwa ilahi, Muyu dapat memalsukan aura kayu jiwa ilahi, ditambah keterampilan susunannya jauh lebih tinggi daripada Wansu Yao, jadi Wansu Yao tidak menyadarinya. Untuk berjaga-jaga, Muyu mengendalikan Yao Huji sambil membuatnya tetap sadar, membuatnya membuat ekspresi hormat. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Yao Huji dipenuhi dengan keterkejutan, kata-kata yang dia ucapkan barusan semuanya dikendalikan oleh Muyu, dia masih tidak bisa mempercayainya. Bagaimana istana ketiga bisa melakukan hal seperti itu? Bagaimana mereka bisa mengendalikan sekte dan cauldron kita? Saya selalu berpikir bahwa mereka benar, dan harus memimpin umat manusia untuk melawan Yumon. Yao Huji merasa otak, tidak bisa memikirkan hal ini, tapi apa yang terjadi barusan sudah jelas, si Deng Tian berkata bahwa sekte dan cauldron akan mendengarkan perintah istana ketiga kapan saja. Muyu terdiam sejenak, lalu bertanya, Tuan Besar Yao, apakah kamu masih percaya pada kata, kebenaran? Tidak ada lagi kebenaran di dunia ini, yang ada hanyalah kebohongan dan tipu daya. Si Deng Tian yang kejam dan tidak bermoral. Beraninya dia melakukan hal seperti itu. Yao Huji gemetar karena marah, setelah dikendalikan, apakah sekte dan cauldron masih menjadi sekte dan cauldron? Hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, sekarang hal seperti ini telah terjadi di sekte dan cauldron, bahkan istana ketiga telah menyusup, si Deng Tian masih bersedia menjadi anjing istana ketiga, semua fakta ini membuat Yao Huji tidak dapat menerima. Lalu dua paman bela diri Hong Yuan dan Hong Yi, Yao Huji menatap Muyu. Mereka juga dikendalikan oleh arah jiwa ilahi, sama seperti bagaimana mereka mencoba mengendalikanmu. Muyu tidak menyembunyikan apapun. Yao Huji terengah-engah, wajahnya memucat, kedua paman bela diri itu benar-benar dikendalikan, tidak heran mereka akan mendukung tindakan si Deng Tian, dan bahkan ingin kakak senior Yun dan mundur. Hong Yuan dan Hong Yi adalah ahli kesengsaraan saat ini dari sekte dan cauldron, bahkan jika mereka dikendalikan, itu berarti sekte dan cauldron telah jatuh ke tangan istana ketiga, dan telah menjadi boneka mereka. Ini, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana istana ketiga bisa melakukan hal seperti ini? Yao Huji duduk di atas batu di samping, pikirannya kacau, Istana ketiga awalnya adalah simbol keadilan dipikiran semua orang, tapi sekarang mereka telah melakukan hal seperti ini, sungguh sulit dipercaya. Ketika Muyu berada di sekte Arai, dia menghapus ingatan Tuan Yao, karena dia tidak ingin mempersulit Tuan Yao, dan dia tidak ingin memberitahu Tuan Yao tentang hal ini. Tapi sekarang sekte dan cauldron terlibat dalam konspirasi istana ketiga, dan Tuan Yao telah melihatnya dengan matanya sendiri, ini lebih meyakinkan daripada penjelasan Muyu. Muyu, kamu bisa mengendalikanku semampu mereka? Yao Huji bertanya. Muyu tampak menyesal, aku tidak punya niat buruk terhadapmu, aku hanya tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah ini. Kalau begitu, Pamanku Yuwande, apakah dia benar-benar mati? Yao Huji bertanya dengan sedih dan marah. Muyu ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan jarinya dan menepuk dahi Yao Huji. Ingatan Yao Huji yang rusak perlahan-lahan kembali ke pikiran Yao Huji, kembali normal. Paman bela diri baik-baik saja. Itu bagus, itu bagus. Setidaknya masih ada kultifator tahap kesengsaraan di sekte kita yang belum dikendalikan. Yao Huji akhirnya melihat setelah mengetahui kebenarannya, dia mengerti apa maksud Daois Yuwande baginya. Maaf, aku harus melakukan ini padamu, jika aku tidak melakukan ini, kamu akan. Muyu ingin menjelaskan. Yao Huji menggelengkan kepalanya, tidak, Muyu, kamu melakukan hal yang benar. Jika kamu tidak melakukan ini, aku akan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang ketika aku kembali, aku akan mengacaukan segalanya, dan paman bela diri Yuwande akan diburu lagi, aku harus berterima kasih. Jika Muyu tidak mengendalikan Yao Janji sambil mempertahankan kesadarannya, Yao Janji tidak akan mengetahui kebenarannya, maka Muyu tidak akan mampu meyakinkan Yao Janji tentang konspirasi istana ketiga. Sekarang Sekte dan Cauldron berada dalam kesulitan seperti itu, apa yang harus saya lakukan? 900. Yao Huji mengangkat kepalanya dan menatap Muyu. Muyu, kamu adalah anggota dari pil Cauldron Sek. Kamu harus membantu kami. Aku tahu kamu kuat. Demi Deadwood, Anda harus membantu kami. Saya tidak bisa melihat pil Cauldron Sek jatuh ke dalam bahaya. Aku tidak bisa membiarkan Sekte Kuali Pil jatuh ke tangan bajingan si Deng Tian itu. Muyu melihat tatapan tulus Yao Huji dan ragu-ragu di dalam hatinya. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk membunuh sekarang, karena kekuatan jiwa di tubuhnya, efek perlindungan dari, perlindungan darah yang menyelubungi langit, telah kehilangan sebagian dari efek perlindungannya saat menghadapi orang-orang dari istana ketiga. Tingkat kultifasi Kian Sange dan Wan Su Yau jauh lebih tinggi daripada miliknya, dan dia bukan tandingan mereka. Namun, Sekte Pil Cauldron adalah rumah Deadwood Daddy yang lain. Yao Huji juga seseorang yang dihormati Muyu dan Guru Kai Lai. Dia tidak bisa menyaksikan Pil Cauldron Sek dihancurkan seperti ini. Yang kurang darinya sekarang adalah kultifasi. Tanpa kekuatan pembantaian, kekuatan sejatinya hanya berada di lapisan keempat tahap integrasi tubuh. Muyu, aku mohon padamu. Yao Huji gemetar. Dia tahu yang sebenarnya, tapi itu sangat kejam sehingga dia tidak bisa mengubahnya. Dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Muyu. Saya bukan tandingan mereka. Kultifasi saya tidak cukup. Muyu tidak menyembunyikan apapun. Jika hanya ada satu orang, Muyu pasti sudah bergerak. Sekarang dengan adanya Kian Sange dan Wan Su Yauh, serta Hong Yuan dan Hong Yi, akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan. Mata Yao Huji meredup. Dia duduk di tanah dengan putus asa dan jatuh dalam keputus asaan yang mendalam. Kian Sange dan Wan Su Yauh mengendalikan Hong Yuan dan Hong Yi. Kamu adalah orang ketiga yang dikendalikan. Setidaknya yang lain di Sekte Pil Coldron tidak dikendalikan. Yao Huji, mereka mengatakan bahwa Cloud Kore Daois memiliki rune pelindung yang kuat di tubuhnya dan rune itu ada di sini. Maksudnya itu apa? Muyu bertanya. Grandmaster Alchemy menghela nafas dan tidak menyembunyikan apapun. Ini adalah rahasia sekolah danding kami. Setiap master sekolah danding dilindungi oleh danding runes. Beberapa ribu tahun yang lalu, Sekte Pil Coldron kami memiliki leluhur yang sangat kuat. Tidak hanya dia seorang alkemis yang hebat, keterampilan susunannya juga sangat kuat. Apotheker Grandmaster melirik Muyu dan melanjutkan, Sama sepertimu, dia tahu cara menggunakan formasi susunan yang kuat dan keterampilan alkimia. Dialah yang menggunakan mata kiroh ini untuk membangun susunan teleportasi ke lapisan surga kedua. Tidak hanya itu, karena kekuatan tempur kami para alkemis rendah, untuk mencegah kepala Sekte dikendalikan, kepala Sekte berturut-turut akan dilindungi oleh Pil Veins dari tanah suci setelah berhasil. Pola Pil ini sangat kuat dan juga merupakan inti dari seluruh formasi susunan pelindung Pil Coldron Sek. Itu telah melindungi Sekte Pil Coldron kami dari serangan selama ribuan tahun. Di mana Pil Veins-nya? Muyu bertanya. Apotheker Grandmaster menunjuk pada susunan teleportasi yang tersegel di tengah-tengah gua dan berkata, Meskipun ini adalah rahasia Sekte Kuali Pil, kamu adalah penerus kakak seniorkumu. Dapat dimengerti jika kamu mengetahui hal ini. Pil Veins ada di arai teleportasi ini. Arai teleportasi ini tidak hanya mengarah ke lapisan surga kedua saja. Ada juga domain formasi susunan tersembunyi di gua ini. Domain pembentukan arai. Muyu terkejut. Dia mengarahkan pandangannya pada susunan teleportasi dan kemudian memindai seluruh gua. Kecuali fluktuasi samar pola susunan yang mengalir keluar dari susunan teleportasi, dia tidak merasakan domain pembentukan susunan lainnya. Yao Wu Ji sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, wajahnya berangsur-angsur kembali warnanya dan menjadi sangat bersemangat. Benar. Itu benar. Bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Anda adalah seorang Master Arai. Anda dapat mencoba mendapatkan warisan Pil Arai Immortal. Selama Anda bisa mendapatkan warisannya, maka Anda mungkin bisa menyelamatkan sekte Pil Kauldron kami. Yao Wu Ji berdiri dengan semangat dan menatap Mu Yu dengan penuh semangat. Warisan Pil Arai Immortal, Mu Yu tidak begitu jelas tentang orang ini. Namun, dia yakin bahwa dia bukanlah seorang alkemis yang berkualitas. Ya, Pil Arai Immortal meninggalkan teknik alkimia dan susunan yang kuat. Sayangnya, para alkemis selalu meremehkan Master Arai. Mereka juga meremehkan teknik susunan dan tidak ada yang mempraktikannya. Sekarang, sudah terlambat bagi kita untuk belajar. Teknik susunan kuno berbeda dari yang sekarang. Kami tidak dapat memahaminya sama sekali. Oleh karena itu, kita tidak bisa mendapatkan warisan Pil Arai Immortal. Namun, kamu mungkin bisa melakukannya karena kamu adalah murid kumu. Yao Wu Ji menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Seolah-olah dia sedang menggenggam sedotan penyelamat nyawa. Teknik susunan kuno. Mu Yu tahu bahwa banyak barang leluhur telah hilang. Teknik susunan kunonya sama. Dia hanya datang ke sini untuk mempelajari teleportasi Arai ini. Namun, jika dia ingin mempelajari teknik susunan kuno, dia mungkin harus menghabiskan banyak usaha. Namun, Yao Wu Ji tidak memahami hal-hal ini. Dia masih menatap Mu Yu dengan harapan dan berkata, tidak ada seorang pun di sekte Pil Kau Drone kami yang mengetahui teknik Arai. Bahkan si Deng Tian tidak memahami permukaan teknik Arai Pil Arai Immortal. Hal yang paling kuat tentang Pil Arai Immortal adalah dia bisa menggabungkan teknik Alkimia dan Arai. Teknik susunannya memungkinkan Pil menampilkan efek kuat dengan cara lain yang aneh. Ledakan Pil diciptakan olehnya. Saya mendengar bahwa dengan menggunakan teknik susunan, seseorang dapat menggunakan ledakan Pil untuk menampilkan kekuatan yang menakutkan. Saya tidak tahu detailnya, tapi saya rasa Anda bisa mencobanya. Menggabungkan teknik ledakan Pil dan susunan. Mu Yu tercengang. Bukankah itu teknik susunan yang digunakan oleh Deadwood Daddy? Kemudian, dia berpikir tentang bagaimana ayah Deadwood, yang merupakan seorang alkemis, bisa memiliki teknik susunan yang begitu kuat. Mungkinkah teknik susunannya diwarisi dari Pil Arai Immortal? Ikut denganku. Yao Wu Ji menarik Mu Yu dan terbang menuju susunan teleportasi. Setelah keduanya mendarat di susunan teleportasi, pola susunan yang rumit muncul di tangan Yao Wu Ji. Dia sepertinya hanya menghafal isyarat tangan dan tidak tahu cara menggunakan teknik Arai. Mengikuti gerakan tangan Yao Wu Ji, pola susunan muncul dari susunan teleportasi di bawah kaki mereka. Cahaya terang keluar dari susunan teleportasi. Mu Yu merasakan tubuhnya ditarik dengan kasar oleh seseorang. Dia sudah memasuki ruang kosong. Domein teknik Arai. Kali ini, Mu Yu sangat terkejut. Karena ini memang aura dari domain teknik Arai. Tempat ini sepertinya berada di puncak gunung. Ki abadi melonjak dan awan putih melayang. Dan tempat mereka berada adalah sebuah ladang yang luas. Di bawah kaki mereka ada pola 8 trigram, mengalir perlahan. Tidak jauh di depan mereka, ada kuali pil besar. Tingginya 3.000 kaki, megah dan megah, dan ditutupi dengan segala macam pola susunan emas. Sekte pil cauldron memancarkan aura yang luas dan kuno. Itu sangat luas dan benar, seolah-olah itu adalah benda suci paling murni di dunia. Sederhana dan agung, membuat pikiran seseorang menjadi jernih. Muyu ingat kuali pil ini. Ketika dia pertama kali datang ke pil cauldron sek, dia melihat kuali pil besar ini. Pada saat itu, dia berpikir bahwa pil cauldron sek benar-benar kaya. Mereka sebenarnya menghabiskan banyak uang untuk membangun kuali pil setinggi 300 kaki. Jika mereka punya uang, mereka bisa membelanjakannya di tempat lain. Saat itu, Kailai ingin memperkenalkan asal-muasal kuali pil ini, dengan mengatakan bahwa kuali itu digunakan untuk menekan keberuntungan sekte kuali pil. Namun, Deadwood Deddy menggunakan alasan, Muyu telah mendengar tentang asal-muasal kuali pil ini, untuk menyelap perkenalan Kailai. Dia tidak ingin Muyu tampak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Belakangan, ayah Deadwood lupa memperkenalkan kuali pil kepada Muyu. Dia tidak menyangka Muyu akan melihat kuali pil besar yang persis sama dengan yang ada di luar. Aura kuali pil ini terhubung ke kuali pil di luar sekte kuali pil kami. Saya tidak tahu apakah kayu mati telah memperkenalkannya kepada Anda sebelumnya. Ini melindungi sekte kuali pil dari musuh eksternal. Alkemis sekte kuali pil kami tidak terlalu kuat, tapi dengan perlindungan dari kuali pembuka reruntuhan ini, bahkan beberapa ratus orang yang berkultivasi sendiri tahap melewati kesengsaraan tidak akan bisa memaksa masuk. Yao Wuji berkata dengan bangga. Namun, ketika dia memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh pil kualdron sek, wajahnya menjadi gelap lagi. Tidak peduli seberapa kuat perlindungannya, ia tidak akan mampu menghentikan mata-mata seperti si Deng Tian. Para tetua kami biasanya datang ke sini untuk bercocok tanam. Pendiri kuali pil ini diberi nama Pembukaan Reruntuhan. Sebagai pemimpin sekte, kakak senior Yundan dilindungi oleh kuali pembuka reruntuhan. Hampir tidak ada bahaya bagi hidupnya. Namun, jika dia terpaksa melepaskan posisi pemimpin sekte, dia harus menghancurkan tanda pil di tubuhnya. Jika itu terjadi, kemungkinan besar dia akan mati. Yao Wuji menghela nafas. Reruntuhan membuka kuali. Ini adalah pertama kalinya Muyu mendengar nama ini. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Kian Sange dan Wansu Yao datang ke sini. Mereka mungkin ingin berurusan dengan kuali pembuka reruntuhan ini. Namun, kekuatan kuali pembuka reruntuhan bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh keduanya. Yao Wuji melanjutkan, energi spiritual di sini sangat kaya. Berkultivasi di sini dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Pil Are Immortal Patriarch mengatakan bahwa siapapun yang ditakdirkan dapat memasuki kuali pembuka reruntuhan untuk berkultivasi. Setelah mengalami penempaan kuali pembuka reruntuhan, mereka secara alami akan mendapat keberuntungan. Sejauh ini, tampaknya hanya kayu mati yang ditakdirkan dengan kuali pembuka reruntuhan. Dia masuk sekali tetapi tidak memberitahu kami apa yang ada di dalamnya. Jadi menurutku, sebagai murid Deadwood, kamu juga seharusnya ditakdirkan dengan kuali pembuka reruntuhan. Yao Wuji menaruh harapan besar pada Muyu. Ayah Deadwood benar-benar pernah ke sini sebelumnya. Muyu ragu-ragu sejenak sebelum melompat tinggi ke udara. Dia dan Yao Wuji mendarat di tepi kuali. Seluruh mulut kuali ditutupi oleh lapisan rune misterius, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Sekilas, bagian dalam kuali tampak seperti dunia yang penuh warna. Sepertinya ada sesuatu yang terbakar di dalam, sehingga tidak terbayangkan. Cobalah masuk. Jika Anda ditakdirkan dengan itu, itu akan membiarkan Anda masuk. Yao Wuji sudah melangkah ke dalam rune. Dia tidak bisa masuk karena dia tidak mendapat pengakuan dari kuali pembuka reruntuhan. Namun, dia sangat yakin bahwa Muyu bisa melakukannya. Lagi pula, dari sekian banyak orang, hanya Deadwood yang bisa masuk. Yao Wuji sangat yakin bahwa Muyu juga bisa melakukannya. Yao Wuji menatap Muyu penuh harap, berharap Muyu bisa memasuki kuali pembuka reruntuhan. Muyu terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan menginjak rune. Rune itu bergetar seperti riak air, menciptakan gelombang riak. Kemudian, riak-riak itu perlahan menjadi tenang dan menghilang. Seperti Yao Wuji, Rune tidak bereaksi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.